KIN ZI KECIL, KAMU HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS HAL INI. SERIGALA BERMATA PUTH MENATAP KIN FEI YANG. ANDA TIDAK BISA MENYALAHKAN KIN FEI YANG UNTUK INI. LONG CHEN MENGGELENGKAN KEPALA-NYA. KAU TIDAK BISA MENYALAHKANNYA. SERIGALA BERMATA PUTH ITU TERTEGUN DAN BERTANYA DENGAN CURIGA, LALU SIAPA YANG HARUS DISALAHKAN. BAHKAN Jika KIN FEI YANG MEMBUKA KOTAK BESI DAN MENEMUKAN INI, DIA TIDAK DAPAT MEMBALIKKAN KEADAAN. SANGAT SEDERHANA. MESKIPUN SKANDINAFIA BERJANJI MEMBERI KITA 15 KEDALAMAN TERTINGGI, MEREKA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK KEDALAMAN TERTINGGI YANG MANA. TENTU SAJA. KITA TIDAK DAPAT MENYANGKAL BAHWA TINDAKAN MEREKA AGAT TIDAK ETIS. NAMUN, MEREKA TELAH MEMENUHI JANJI MEREKA. MESKIPUN SEMUANYA ADALAH MAKNA MENDALAM TERTINGGI DARI HUKUM KEMATIAN, SEBENARNYA ADA 15 DI ANTARANYA. OLEH KARENA ITU, KITA TIDAK DAPAT MENGATAKAN BAHWA MEREKA BERBUAT CURANG. LONG CHEN MENJELASKAN. SEMUA ORANG MENGANGGUK SETELAH MENDENGAR INI. MEMANG, KIN FEI YANG BUKAN SATU-SATUNYA YANG CEROBOH. MEREKA JUGA CEROBOH. MEREKA TIDAK MENJELASKANNYA TERLEBIH DAHULU DAN MEMBIARKAN PIHAK LAIN MEMANFAATKAN CELAH TERSEBUT. LALU APA YANG HARUS KITA LAKUKAN sekarang. Serigala bermata putih menatap Long Chen, wajahnya penuh kengganan. Warisan 15 makna mendalam tertinggi ada di depan mereka, tetapi tidak ada nilainya. Itu benar-benar membuat mereka gila. Saya pun tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih menatap Kin Feiyang lagi. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, itu adalah warisan makna mendalam tertinggi hukum yang terkuat. Kita tidak bisa begitu saja membuangnya. Kin Feiyang tersenyum pahit dan mendesah, karena kita tidak bisa menggunakannya, mari kita berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Meskipun mereka semua telah menguasai makna mendalam tertinggi dari hukum kematian, orang-orang di sekitar mereka belum, seperti Putri Duyung, Teratai Api, Zhu Xiaosian, Bei Tianhong, Leluhur Iblis, dan seterusnya. Itu tidak berharga bagi mereka, tetapi tidak diragukan lagi itu merupakan keberuntungan besar bagi orang-orang ini. 15 makna mendalam utama dari 15 makna mendalam utama dari hukum kematian. Itu adalah panen yang baik. Itulah satu-satunya cara. Serigala bermata putih mendesah tak berdaya. Sekarang setelah dia menguasai empat makna mendalam tertinggi, yang kurang hanyalah dekret penghancuran dan dekret kehidupan. Dia telah mengandalkan kesempatan ini, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh kerajaan ilahi. Long Qin menatap Serigala bermata putih yang kecewa, lalu menoleh ke Long Chen dan berbisik, saudaraku, lihat betapa menyedihkannya mereka. Mengapa kita tidak membantu mereka? Meskipun suaranya sangat lembut, semua orang yang hadir mendengarnya. Langsung. Semua orang menoleh untuk melihat sepasang saudara kandung itu. Membantu. Long Chen juga tercengang. Dia bertanya dengan curiga, bagaimana? Long Qin berkata dengan yakin, kami jelas tidak bisa membantu, tapi ayah bisa. Aduh! Long Chen tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga saling memandang. Meminta bantuan Naga Es. Apakah itu mungkin? Naga Es tidak begitu baik hati. Jangan mengandalkannya. Long Qin menatap Long Chen dan melanjutkan, aku tahu tidak mungkin meminta ayah memberi mereka warisan, tapi kita bisa bertukar. Menukarkan. Long Chen tertegun dan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia berkata, katakan lebih jelas. Bukankah ada 15 warisan dari dekret kematian di sini. Mari kita bawa kelima belas warisan ini kepada ayah dan menukarnya dengan warisan dekret yang mereka butuhkan. Aku rasa ayah tidak akan menolak masalah sekecil itu. Long Qin tersenyum. Ide bagus. Mendengar itu. Mata Long Chen berbinar, dan dia segera bertepuk tangan dan bersorak. Kali ini, berkat ayah dan yang lainnya yang maju, kami bisa mendapatkan kelima belas warisan ini. Dan sekarang, kerajaan ilahi mempermainkan kita seperti ini, yang sama saja dengan tidak menghormati ayah dan yang lainnya. Selama kita mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti akan marah. Saat itu, kita bahkan tidak perlu membuang-buang nafas dan mereka akan setuju. Long Qin tersenyum. Long Chen mengangkat kepalanya, mengusap kepala Long Qin, dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup pintar kali ini. Kapan saya tidak pintar? Long Qin tidak puas. Ya, ya, ya. Long Chen menganggup berulang kali, wajahnya penuh rasa sayang. Namun kemudian, dia mengerutkan kening. Ada apa? Long Qin bingung. Idenya bagus, tapi bagaimana kita menghubungi ayah? Long Chen mengerutkan kening. Bukankah itu sederhana? Meskipun kita tidak bisa menghubunginya, ibu bisa. Kata Long Qin. Ibu. Long Qin mendengar itu, melirik Qin Fei Yangdan yang lainnya, dan berkata dengan telepati, dengan karakter ibu, jika dia tahu bahwa itu karena Qin Fei Yangdan yang lainnya membutuhkan bantuan ayah, dia pasti tidak akan membantu. Jadi kita tidak bisa memberitahu ibu. Kami akan mengatakan bahwa kami merindukan ayah dan meminta bantuannya untuk menghubunginya. Long Qin tersenyum, dan tatapan licik melintas di matanya. Hah. Long Qin tertegun, dan sorot matanya menjadi sangat aneh. Ada apa? Long Qin menatapnya dengan bingung. Kamu berbohong kepada ibu. Kiner, kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan ini demi Qin Fei Yangdan yang lainnya. Long Qin berkata pada dirinya sendiri. Benarkah begitu? Long Qin tampak bingung dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, aku hanya merasa kasihan pada mereka. Benarkah begitu? Long Qin menatapnya sambil tersenyum tipis. Ya. Apalagi yang menurutmu. Kita bicarakan nanti saja. Jika mereka menjadi lebih kuat, kita akan bisa lebih santai, kan? Kata Long Qin. Long Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengusap kepala Long Qin lagi, dan wajahnya penuh kelegaan. Mungkin bahkan Long Qin sendiri tidak menyadari bahwa dirinya perlahan berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan anak kucing, kenapa kamu terus mengusap kepalaku? Long Qin menepis tangan Long Qin dan melotot marah ke arahnya. Long Qin tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Jika kau percaya padaku, berikan aku 15 warisan ini terlebih dahulu. Aku akan mencoba mencari ayah dan melihat apakah aku dapat menukarnya dengan hukum yang kau butuhkan. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Apa hubungan kita? Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Orang gila itu tertawa, lalu segera menutup kotak besi itu, dan mendorong semuanya ke hadapan Long Qin. Ya, ya, ya. Kita semua adalah kawan yang telah melalui hidup dan mati bersama. Jika kita bahkan tidak memiliki kepercayaan dasar, apakah kita masih manusia? Serigala bermata putih juga mengangguk berulang kali. Jika benar-benar berhasil, itu akan sangat membantu mereka. Aku belum pernah melihat orang yang berubah menjadi bermusuhan lebih cepat darimu. Long Qin menatapnya dengan jijik. Jangan bicara omong kosong. Kapan kita menjadi bermusuhan? Kami selalu memperlakukan kamu dan adikmu sebagai teman. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak senang. Mulut Long Qin terus berkedut. Kulitnya begitu tebal sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Wajah Long Qin juga dipenuhi dengan senyum tak berdaya. Baiklah, Kiner dan aku akan kembali dulu. Mengenai masalah Raja, kita akan membicarakannya perlahan setelah masalah ini selesai. Jika itu benar-benar berhasil, saat kita pergi ke kerajaan ilahi di masa depan, akulah orang pertama yang akan bergegas ke garis depan. Serigala bermata putih menepuk dadanya. Baiklah. Jangan terlalu bersemangat. Berhasil atau tidak, itu masalah lain. Long Qin menatap Serigala bermata putih tanpa berkata apa-apa dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatap semua orang. Ketika saatnya tiba, bagaimana kalian berencana untuk membagikan kelima belas warisan ini? Warisan apa yang kau butuhkan? Katakan padaku terlebih dahulu. Jika ayah setuju, aku bisa langsung memberitahunya. Saya tidak perlu mengatakan apapun. Hukum kehancuran dan hukum kehidupan. Serigala bermata putih adalah orang pertama yang berbicara. Namun, frenzit berada dalam dilema. Yun Ziyang, leluhur iblis, dan yang lainnya menundukkan kepala dan tetap diam. Mengapa kamu begitu tidak sabaran? Qin Feiyang menatap Serigala bermata putih, lalu menatap leluhur iblis dan yang lainnya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini harus mendapat bagian. Ah! Serigala bermata putih menatap Qin Feiyang. Bila setiap orang mendapat bagian, berapa banyak ahli yang dapat menyatu dengan kehendak jalan agung yang dapat tercipta? Mu Tianyang dan Dong Zeng yang saling berpandangan, ada sedikit kekecewaan di hati mereka. Kalau saja mereka yang ikut dalam pertempuran itu mendapat bagian, maka mereka berdua pasti tidak punya harapan. Long Chen merenung sejenak, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, Saudara Qin, mengenai apa yang Anda katakan, kali ini saya berkeberatan. Hmm! Qin Feiyang menatap Long Chen dengan curiga. Meskipun semua orang telah melalui hidup dan mati bersama dan berjuang berdampingan kali ini, situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukannya. Kita harus memilih beberapa orang terkuat dan membiarkan mereka memahami misteri utama dari enam hukum terkuat dan mengaktifkan kehendak jalan agung. Long Chen menjelaskan. Saya juga setuju. Karena kamu, Qin Feiyang, bisa menghadapi Raja, untuk sementara kami tidak bisa mempertimbangkannya. Adapun dua penguasa, Raja Dewa dan Zizun dari ras manusia, seseorang harus menahan atau bahkan menekan mereka. Long Qin mengangguk. Siapa yang bisa menekan mereka? Zuo Xiao Xian bertanya. Mari kita bicarakan tentang Raja Dewa terlebih dahulu. Selain Qin Feiyang, hanya ada satu orang yang dapat menandingi tanda ras Dewa milik Raja Ilahi. Long Chen memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang orang ini. Semua orang menatap Frenzit pada saat yang sama. Itu benar. Hanya origin of all evil milik Frenzit yang dapat menandingi God Rache Mark milik Divine King. Bahkan God's domain milik Long Chen pun tidak dapat menandinginya. Long Chen berkata, jadi, Frenzit harus berintegrasi dengan kehendak Jalan Agung sesegera mungkin. Aku yakin tidak ada yang keberatan. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Kalau begitu mari kita bicarakan tentang Raja Serigala bersayap emas. Semua orang tahu tentang jiwa pertempurannya. Selama dia diberi waktu, dia bahkan dapat mengambil kultivasi, hukum, dan jiwa pertempuran milik Raja. Jadi, dia harus menyatu dengan kehendak Jalan Agung juga. Long Chen berkata lagi. Setidaknya kamu punya penglihatan dan tahu betapa hebatnya saudara ini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap leluhur iblis. Mengapa kamu menatapku? Saya bahkan tidak memiliki misteri utama dari hukum yang terkuat. Sang leluhur iblis tersenyum pahit. Itu tidak penting. Yang penting adalah mata keputusasaanmu telah berevolusi. Di awal pertempuran, jika bukan karena mata keputusasaanmu, kita semua akan tamat. Jadi, kamu harus berintegrasi dengan kehendak Jalan Agung sesegera mungkin. Namun, Anda membutuhkan terlalu banyak warisan. Ini pasti akan memengaruhi kepentingan orang lain. Jadi, Anda harus mendapatkan persetujuan semua orang. Setelah Long Chen berkata demikian, dia memandang Yun Ziyang, Surabertopeng, Kinfei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Frenzit. Tidak masalah. Serigala Bermata Putih mengangkat bahunya. Lagipula, dia tidak butuh banyak warisan, cukup dua. Dia bisa membagikan sisanya sesuai keinginannya. Terlebih lagi, leluhur iblis saat ini meyakinkan. Kekuatan Eye of Despair terlihat jelas oleh semua orang. Jika leluhur iblis juga memiliki misteri utama berupa hukum terkuat saat ia bertarung dengan Ryuko dan yang lainnya, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Jadi, saya tidak keberatan. Kata Yun Ziyang. Tidak. Surabertopeng menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang dan Frenzit saling berpandangan dan tersenyum tipis, mewakili sikap mereka. 4032. Jika tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Leluhur iblis membutuhkan enam warisan, Raja Serigala Bersayap Emas membutuhkan dua warisan, dan Sigila membutuhkan tiga warisan. Totalnya ada sebelas warisan, dan masih ada empat warisan yang tersisa. Adapun empat warisan yang tersisa, saya sarankan agar kita memberikannya kepada Li Feng. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan mengamati perubahan ekspresi semua orang. Semua orang tampaknya sangat terkejut dengan sarannya. Li Feng sudah memiliki satu hukum utama, dan dia masih kekurangan lima. Bahkan jika kita memberinya keempat warisan, dia tidak akan mampu memahami kehendak langit. Jadi menurutku lebih baik memberikannya pada Yun Ziyang. Yun Ziyang sudah memiliki empat hukum utama, dan dia hanya kekurangan dua. Jika kita memberikannya kepadanya, dia masih akan memiliki dua lagi. Kata Dong Zheng Yang. Long Chen tersenyum dan berkata, jadi aku memutuskan untuk memberikan warisan gratis kepada Li Feng. Dengan begitu, dia akan bisa memahami kehendak langit. Tentu saja, dengan begitu, Yun Ziyang tidak akan bisa mendapatkan satu pun warisan. Ini tampaknya agak tidak adil baginya. Long Chen punya alasan egoisnya sendiri untuk melakukan ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya melepaskan simpul dalam hati Li Feng. Saya tidak keberatan. Dan dalam hal kekuatan, Li Feng memang di atasku. Karena tubuh boneka sejatinya dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya beberapa kali lipat. Saat dia menyatu dengan kehendak langit, kupikir tidak akan jadi masalah baginya untuk berhadapan dengan penguasa ras manusia. Yun Ziyang merenung sejenak dan tersenyum. Terima kasih. Long Chen berdiri dan membungkuk. Yun Ziyang melambaikan tangannya dan tersenyum, meskipun itu tidak penting bagiku, kakak senior dan kelompok Li Zhongsheng juga mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Kita tidak boleh melupakan kontribusi mereka. Jangan sebut aku. Sejauh yang saya ketahui, saya sudah sangat puas dengan satu hukum tertinggi saja. Kata Asura bertopeng. Jangan khawatir tentang Pak Tuali dan yang lainnya. Aku akan menghibur mereka. Qin Feiyang tersenyum. Kemudian, dia menatap Long Chen dan saudara perempuannya dan berkata, kalian berdua bahkan tidak meninggalkan warisan untuk diri kalian sendiri. Sebaliknya, kalian memberikannya kepada Li Feng secara gratis. Kalian bahkan membantunya menemukan ayah kalian untuk ditukar dengan warisan. Bagaimana kami harus membalas kalian di masa depan? Bukankah kamu juga sama? Dari awal sampai akhir, dia tidak meminta warisan apapun. Long Chen tersenyum tipis. Aku. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku sudah memiliki kedalaman tertinggi hukum hidup dan mati, dan aku juga memiliki kehendak dao surgawi. Akan sia-sia jika memilikinya. Limbah. Itu alasanmu yang cukup bagus. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa menggabungkan warisan adalah pemborosan. Setelah mengobrol sebentar, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku akan kembali dulu. Baiklah, Baiklah, Baiklah. Saya menunggu kabar baik anda. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Jadi, mari kita bersikap normal saja. Long Chen tersenyum dan menatap Qin Feiyang. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan Long Chen dan saudara perempuannya menghilang. Apakah menurutmu naga es akan setuju? Si gila bertanya dengan gugup. Jika dia tidak setuju, aku akan mencabut rambutnya. Serigala bermata putih mendengus. Hah. Semua orang tercengang. Jika anda benar-benar punya kemampuan, mengapa anda duduk di sini dan menunggu kabar? Anda pasti berinisiatif mencari naga es. Seperti yang Long Chen katakan, mari kita bersikap normal saja. Qin Feiyang tersenyum dan menoleh ke Yun Ziyang dan Asura bertopeng. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membantu kalian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Yun Ziyang melambaikan tangannya dan berkata sambil menyeringai, sebenarnya, dengan menyetujui Long Chen, kita telah mendapat untung. Mendapat untung. Si gila tercengang. Itu benar. Dia memberikan warisan itu kepada Li Feng karena dia merasa bersalah. Kalau itu aku, dia tidak akan memberikan warisan secara cuma-cuma. Meskipun saya tidak mendapatkan apapun secara pribadi, dari manfaat kolektif, kita telah memperoleh warisan tambahan. Yun Ziyang menyeringai. Itu masuk akal. Si gila menganggup dan menyeringai. Tapi aku tetap mengagumimu dan dirimu, Asura. Namun, Asura bertopeng hanya tersenyum dingin. Mu Tianyang menatap leluhur iblis dengan cemburu dan berkata, kamu benar-benar mendapat untung kali ini. Semua ini berkat kepedulian semua orang. Sang leluhur iblis terkekeh. Siapa yang tidak senang jika menerima enam warisan sekaligus. Mu Tianyang mengerutkan bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Qin Fei Yang, ketika jiwa pertempuran kita berevolusi di masa depan, kalian tidak boleh memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Ini tergantung pada keberuntungan karena kita tidak akan seberuntung itu setiap saat. Terlalu palsu. Mu Tianyang menatapnya dengan jijik. Dia iri pada leluhur iblis. Dia telah memperoleh warisan enam hukum tertinggi dan mencapai surga dalam satu langkah. Dong Zheng Yang menyesap tehnya dan memutar matanya. Lihatlah betapa irinya dirimu. Tunggu sampai naga es setuju, barulah kamu bisa merasa iri. Mendengar tentang itu. Mu Tianyang sedikit terkejut dan mengangguk. Benar, naga es belum setuju. Qin Fei Yang menatap semua orang dan kemudian menatap Putri Duyung. Dia berbisik, ikutlah denganku untuk menemukan Li Zhongsheng dan yang lainnya. Oke. Putri Duyung mengangguk. Kalian mau berol. Setelah Qin Fei Yang mengatakan ini, dia menarik Putri Duyung dan berbalik untuk berjalan menuju halaman. Setelah mereka meninggalkan kebun teh, dia bertanya, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Menyalahkanmu. Putri Duyung memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kau berbicara kepadaku? Apakah ada orang lain di sini? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Saya kira tidak demikian. Putri Duyung itu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan curiga, aku tidak mengerti. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kamu tidak melakukan apapun yang mengecewakanku. 15 warisan. Aku memberikan semuanya. Aku tidak memberikan satu pun kepadamu. Aku benar-benar merasa telah mengecewakanmu. Qin Fei Yang menghela nafas. Jadi, ini yang sedang kamu bicarakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu punya pertimbangan sendiri. Lagi pula, saran Long Chen sempurna. Adapun aku. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Harapan terbesarku adalah setiap kali kau pergi berperang, kau bisa kembali ke sisiku dengan selamat. Itu sudah cukup. Putri Duyung tersenyum lembut. Qin Fei Yang berhenti dan menoleh untuk melihat Putri Duyung. Akhirnya, dia memeluknya dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, bisa menikahimu adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku. Putri Duyung tertegun sejenak. Kemudian, senyum manis muncul di wajahnya. Terima kasih. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Kemudian, dia menarik Putri Duyung dan terus berjalan menuju halaman Li Zhongsheng dan dua lainnya. Apakah kamu memperhatikan bahwa Long Qin sedikit berbeda sekarang? Putri Duyung tiba-tiba bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sepertinya mediasi leluhur iblis berhasil. Saya sungguh berharap kalian bisa mempertahankan hubungan seperti ini di masa mendatang. Putri Duyung tersenyum. Kami akan. Qin Fei Yang mengangguk. Sarang naga. Long Chen berjalan menuju loteng Longzun dan berkata sambil tersenyum, Qin Er, kamu harus bekerja sama denganku nanti. Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Long Qin mendengus dingin. Jadi ini idemu. Kata Long Chen. Saya hanya bertugas menggali lubang, bukan menguburnya. Long Qin mengangkat kepalanya dengan bangga. Melihat ini, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Segera. Kakak beradik itu datang ke loteng dan melihat Longzun sedang duduk di balkon lantai dua. Linglong melayaninya dengan hati-hati di sampingnya. Ibu. Long Qin berteriak dan berlari ke balkon. Long Chen juga memiliki senyum di wajahnya saat ia mendarat di hadapan Longzun. Wajah Longzun sangat tenang saat dia melihat kakak dan adiknya telah kembali dengan selamat. Long Qin menatap Longzun dan berkata dengan tidak senang, Ibu, kamu terlalu tenang. Apakah kamu tidak takut kita akan mati di benua barat? Long Qin menatap Long Qin dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kita belum mati, kan? Hah! Long Qin tercengang. Dia tidak khawatir sama sekali. Apakah dia benar-benar diadopsi? Anda salah paham, Guru Longzun? Sebenarnya, dia sangat khawatir padamu, terutama saat kau sedang bertempur melawan kerajaan ilahi. Dia telah berdoa dalam hatinya. Namun belum lama ini, kami menerima berita bahwa Anda telah memperoleh kemenangan besar dan orang-orang dari kerajaan ilahi telah pergi, jadi dia merasa lega. Linglong berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak bicara. Longzun melotot padanya. Linglong terkekeh dan bahkan mengernyit. Dia tidak lagi takut pada Longzun. Jadi begitu. Berita menyebar sangat cepat. Long Qin tiba-tiba menyadari. Dia berjalan ke arah Longzun dan berkata sambil tersenyum, sudah kuduga. Kau tidak mengadopsiku. Adopsi aku. Apa maksudmu? Longzun menatap Long Qin dengan bingung. Ehem. Long Qin terbatuk dan segera mengganti topik pembicaraan. Ibu, apakah ayah datang mencarimu? Tidak. Wajah Longzun tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap kedua kakak beradik itu dan berkata dengan marah, dan kalian berdua, jangan menertawakanku. Ah. Kakak beradik itu menatap Longzun dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Kalian berdua hebat. Kau benar-benar mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi Qin Fei Yang. Sepertinya kau lupa bagaimana dia membantai naga kita saat itu. Longzun berkata dengan marah. Kamu juga tahu tentang ini. Long Qin tampak terkejut. Hal ini bukan lagi rahasia. Telah menyebar ke seluruh alam awan langit. Dan Qin Fei Yang memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian dan mengalahkan raja. Semua orang tahu tentang itu. Kata Linglong. Long Qin menoleh untuk melihat Long Chen. Itu pasti berita yang disebarkan Kaisar Bulu dan yang lainnya. Long Chen tersenyum pahit. Lalu, apakah ini benar atau tidak? Longzun menatap keduanya dengan wajah penuh kemarahan. Long Qin tidak berani berbicara. Long Chen tidak takut. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Bajingan. Longzun menghantamkan telapak tangannya ke meja teh, dan menghancurkannya di tempat. Meskipun benua timur, benua selatan, dan benua utara sedang mendiskusikan masalah ini, dia masih memiliki sedikit harapan bahwa itu mungkin hanya rumor. Jadi, dia telah menekan kemarahan di dalam hatinya. Tetapi dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi kenyataan. Akhirnya amarahnya pun meledak. Ibu, aku tahu ibu membenci Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang kita menghadapi kerajaan ilahi, kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Ambil contoh saat ini. Jika Qin Fei Yang tidak memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkan raja. Long Chen buru-buru menjelaskan. Tetapi kamu tidak dibolehkan menolongnya. Kau masih mau mempertaruhkan nyawamu untuknya. Apakah nyawamu tidak berharga? Longzun berteriak dengan marah. Ibu, apakah kamu tidak mengerti? Saya tidak menolongnya. Saya menolong alam awan langit dan miliaran makhluk hidup di alam awan langit. Long Chen mendesah. Bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hati ibunya? 4033. Ya, ibu. Jika kita tidak membantu Qin Fei Yang, maka Qin Fei Yang dan yang lainnya akan mati. Long Qin juga mengumpulkan keberanian untuk berdebat dengan Longsun. Namun sebelum dia selesai berbicara, Longsun sudah terbakar amarah dan berteriak, apa hubungannya kematian mereka denganmu? Tentu saja. Jika mereka mati, apakah menurutmu kerajaan ilahi akan membiarkan kita pergi? Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa dalam kebencian itu, kita harus melepaskannya. Long Qin mendesah. Gadis sialan, kau sudah dewasa, bukan? Berani sekali kau membantahku. Wajah Longsun menjadi gelap, dan dia melotot ke arah Long Qin. Mengapa dia merasa putrinya ini sedikit berbeda dari sebelumnya? Karena dulu ketika menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, Long Qin berdiri bersamanya, tetapi kali ini dia berdiri bersama Long Chen. Aku tidak melakukannya. Long Qin menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Sebelum pertempuran dengan Li Feng, mereka sudah sepakat. Jika dia mengalahkan Li Feng, dendamnya akan terhapus. Jika Li Feng mengalahkannya, maka dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Li Feng atas nama ibunya. Pada akhirnya, dia adalah pemenangnya. Tentu saja dendam itu akan terhapus. Sebenarnya, yang benar-benar membuatnya melepaskan kebenciannya adalah tindakan Long Chen yang berlutut. Berlututnya Long Chen membuatnya merasakan sesuatu yang dalam. Mereka telah sepakat bahwa selama dia memenangkan pertempuran ini, tidak peduli seberapa tidak relanya Li Feng, dia hanya bisa menyerah. Dengan kata lain, tindakan Long Chen berlutut sama sekali tidak diperlukan. Tapi pada akhirnya, Long Chen masih berlutut dan meminta maaf. Ini cukup untuk menunjukkan pikiran batin dan kegigihannya. Dan karena kegigihan Long Chen pula lah, Long Kin memilih melepaskan kebenciannya. Tidak. Lalu mengapa kamu masih berbicara mewakili saudaramu? Long Zun berkata dengan marah. Putrimu bersikap masuk akal. Long Kin menundukkan kepalanya dan bergumam. Menurutmu aku tidak masuk akal. Long Zun sangat marah. Tidak, tidak. Long Kin cepat melambaikan tangannya dan menatap Long Chen untuk meminta bantuan. Setelah melepaskan kebenciannya, dia akhirnya merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka membicarakan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kakak berada di bawah banyak tekanan. Namun tekanan ini tidak dibawa oleh Qin Fei Yang, melainkan oleh ibunya. Long Chen merenung sejenak dan berkata tanpa daya, Ibu, semuanya sudah seperti ini. Tidak ada gunanya menyalahkan kami. Mengapa ibu tidak melupakannya saja? Ibu akan merasa lebih baik. Suasana hatiku sedang buruk. Long Zun mendengus dingin. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu merasa lebih baik? Apakah kamu ingin memukulku? Long Chen menatap Ling Long dan berkata, Cari tongkat. Selama tongkat itu bisa menenangkan ibuku, dia boleh memukulku sesuka hatinya. Ini. Ling Long menatap Long Chen dan saudara perempuannya, lalu menatap Long Zun dengan ekspresi cemas. Dia benar-benar ingin membujuk Long Zun. Itu karena dia tidak merasakan kebencian apapun terhadap Qin Fei Yang. Sebaliknya, ada sedikit rasa terima kasih. Karena saat itu di harta karun ilahi Tianzong, Qin Fei Yang tidak mempersulit ayahnya. Dia juga tidak mengambil senjata ilahi berdaulat milik klan Naga Perak. Namun, dia bukan Long Chen, juga bukan Long Qin. Dia tidak punya nyali untuk berbicara dengan Long Zun. Kau pikir aku tidak berani mengalahkanmu? Long Zun menatap Long Chen. Wajar jika seorang ibu memukul anaknya. Long Chen tersenyum. Long Zun sangat marah dan berteriak, Ling Long, tidakkah kau dengar? Pergi. Oke. Ling Long menganggup dan segera berbalik untuk berlari ke loteng di bawah. Pada akhirnya, dia hanya menemukan cabang pohon kecil setelah mencari cukup lama. Melihat cabang pohon kecil yang bahkan tidak setebal jari kelingking, wajah Long Zun tiba-tiba menjadi gelap. Dia melotot marah ke arah Ling Long. Apakah kamu sengaja membuatku marah? Tidak. Ling Long buru-buru menggelengkan kepalanya. Long Chen dan Long Qin tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika mereka melihat adegan ini. Cabang pohon kecil ini lebih seperti digunakan untuk mengusir nyamuk. Melihat Ling Long yang polos dan Long Chen serta saudara perempuannya yang sedang tertawa cekikikan di sampingnya, Long Zun begitu marah hingga hampir gila. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Keluar, jangan biarkan aku melihatnya. Itu menyebalkan. Terima kasih atas pengampunanmu, ibu. Sudah kuduga, ibu adalah orang yang paling pengertian. Long Qin berlari dan memeluk lengan Long Zun dengan senyum nakal di wajahnya. Melihat ini, Long Zun merasa tidak berdaya. Ling Long bertanya dengan hati-hati, Tuan Long Zun, di mana tongkat ini? Apakah kamu menyebut ini tongkat? Long Zun melotot marah padanya. Ling Long tertawa datar dan langsung melemparkan dahan pohon kecil itu dari balkon. Sayang, Long Zun menghela nafas dan menatap Long Chen dan saudara perempuannya. Saya harap kalian tidak lupa bahwa kita memiliki perseteruan dengan Qin Fei Yang. Ibu, mendengar ini, Long Qin segera ingin mengatakan sesuatu. Namun dia dihentikan oleh Long Chen tepat waktu. Saat ini, mereka tidak bisa menyebutkan rekonsiliasi. Kalau tidak, apalagi membantu menghubungi ayah mereka, mereka mungkin akan langsung diusir saat itu juga. Pergilah, aku ingin istirahat sendiri. Long Zun melambaikan tangannya. Long Qin tidak melepaskannya. Long Chen juga tidak bergerak. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin dipukuli? Long Zun menatap kedua kakak beradik itu. Tidak. Kami sedikit merindukan ayah kami, jadi kami ingin menemuinya. Long Qin menggelengkan kepalanya. Merindukannya. Long Zun mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, dia bahkan tidak datang menemuimu. Apa lagi yang bisa dia lewatkan? Ibu, kita ini anaknya. Bukankah wajar jika anak-anak merindukan ayahnya? Tolong bantu untuk menghubunginya, saya mohon. Long Qin menggunakan keterampilan uniknya, bertingkah seperti anak manja. Long Zun menatap Long Qin dan Long Chen, wajahnya penuh amarah. Dasar serigala bermata putih yang tidak berperasaan. Aku sudah bekerja keras untuk membesarkanmu, tapi aku tidak melihatmu mengatakan bahwa kau merindukanku. Iya, iya, iya. Setiap ibu adalah orang terhebat di dunia. Long Qin mengangguk. Gadis sialan, kau hanya tahu cara memilih kata-kata yang baik. Long Zun memutar matanya dan berkata, tapi mari kita buat kesepakatan. Saat kamu menghubunginya nanti, kamu bisa bicara dengan mereka. Aku tidak ingin menemuinya. Long Qin dan Long Chen saling memandang. Bukankah ini yang mereka inginkan? Mereka tengah memikirkan cara untuk mengusir ibu mereka ketika mereka menghubungi ayah mereka. Karena jika Long Zun ada di sini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sebelumnya, ketika mereka membantu Qin Fei yang melewati masa kesusahan, Long Zun sudah marah. Jika Long Zun tahu bahwa mereka mencari ayah mereka untuk membantu Qin Fei yang dan yang lainnya menukar warisan hukum, bukankah dia akan berselisih dengan mereka saat itu juga? Bertengkar dengan mereka masih masalah kecil. Dia bahkan bisa memutuskan hubungan mereka sebagai ibu dan anak karena marah. Tetapi mereka tidak menyangka Long Zun akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Namun, mereka masih harus berakting. Long Qin bertanya, Ibu, apakah ibu sebegitu tidak menyukai ayah? Meski itu hanya akting, itulah yang sebenarnya ingin ditanyakannya. Long Zun menatapnya tajam dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan berkata, Jika dia tidak berada di alam awan langit sekarang, maka aku tidak dapat menghubunginya, jadi jangan terlalu berharap. Oke. Kakak beradik itu mengangguk. Mereka berpikir. Pertarungan ini baru saja berakhir. Dia seharusnya masih berada di alam awan langit. Dengan pulihnya batu transmisi suara ilahi, sinar cahaya ilahi pun bermekaran. Kakak beradik itu memandang batu transmisi suara dewa itu dengan gugup dan penuh harap. Long Zun tidak curiga. Dia hanya mengira mereka gugup dan penuh harap sebelum bertemu ayah mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa kedua kakak beradik itu gugup dan penuh harap tentang pertukaran warisan. Titik. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah beberapa saat, Naga S tidak menanggapi. Mungkinkah dia sudah meninggalkan alam awan langit? Kakak beradik itu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Jika dia benar-benar telah meninggalkan alam awan langit, lalu bagaimana mereka bisa menukarkan warisan itu jika mereka tidak bisa menghubunginya? Long Zun juga mengerutkan kening dan memarahi, Aku belum pernah melihat pria yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dia menatap saudara Long Chen dan mendesah, Seperti yang kalian lihat, kami tidak bisa menghubunginya. Kakak dan adiknya tak berdaya. Namun saat Long Zun hendak mematikan batu transmisi suara dewa, sebuah sosok segera muncul. Siapa lagi kalau bukan Naga S? Ada apa? Naga S menatap Long Zun dan bertanya. Ekspresinya tidak dingin, tetapi juga tidak ada kelembutan di antara suami dan istri. Seolah-olah dia sedang menatap orang asing yang dikenalnya. Aku tidak mencarimu. Long Zun mendengus dingin dan menyerahkan batu transmisi suara dewa kepada Long Chen. Long Chen dengan cepat menangkapnya. Long Zun menatap Naga S dan berkata, Ling Long, temani aku jalan-jalan. Oke. Ling Long mengangguk, lalu mengikuti Long Zun menuruni tangga dan berjalan menyusuri sungai. Apa yang kau inginkan, nak? Naga S menatap Long Chen dengan curiga. Saya juga. Long Kin berlari ke sisi Long Chen. Kiner. Naga S tertegun dan tampak makin bingung. Bukankah mereka baru saja bertemu di benua barat? Mengapa dia menghubunginya lagi? Tunggu sebentar. Long Chen melambaikan tangannya. Setelah Ling Long dan Long Zun menjauh, dia menatap Naga S dan berkata, Ayah, singkat cerita, kami memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jadi kamu sengaja menunggu ibumu pergi? Naga S mengangguk dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan terkait dengan Kin Fei Yang dan yang lainnya, kan? Bagaimana kamu tahu? Long Kin terkejut. Kalau tidak, mengapa kamu menunggu sampai ibumu pergi sebelum kamu berani membicarakannya? Kata Naga S. Ayah itu pintar. Long Kin tersenyum. Naga S menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, ada apa? Seperti ini. Long Chen menjelaskan secara singkat bahwa kerajaan ilahi telah memberi mereka 15 warisan utama hukum kematian. Apa? Semuanya itu adalah warisan utama dari hukum kematian. Naga S tercengang. Iya. Long Kin mengangguk dan mendengus, tidakkah menurutmu mereka menjijikan? Mereka memang sedikit tidak etis. Namun, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Bagaimanapun juga, mereka memberimu 15 warisan utama dari hukum kematian. Naga S mengerutkan kening. Jelas mustahil untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Oleh karena itu, kami ingin meminta bantuan Anda. Anda pasti memiliki banyak warisan di tangan Anda. Kalau tidak, kamu tidak akan memberikan sebanyak itu kepada ibuku saat itu. Oleh karena itu, kami ingin bertanya apakah kami dapat menggunakan kelima belas warisan ini untuk dipertukarkan dengan Anda. Long Kin bertanya sambil tersenyum, ekspresinya penuh antisipasi. Menukarkan. Naga S tercengang. Dengan kata lain, kita akan menggunakan kelima belas warisan kita untuk ditukar dengan warisan lain yang dibutuhkan semua orang. Dengan cara ini, kita akan dapat menciptakan beberapa ahli yang dapat mengaktifkan kehendak surga. Long Kin menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan sejelas itu. Aku tahu maksudmu. Namun, saya agak bingung. Mengapa Anda membantu mereka sampai sejauh itu? Long Chen, dasar bocah nakal. Jangan bahas ini dulu. Aku tahu karaktermu. Tidak mengherankan kalau kau melakukan ini. Namun, gadis kecil, aku tidak mengerti kamu. Selama ini, bukankah kamu selalu membenci mereka? Terutama Kin Fei Yang, Raja Serigala bersayap emas, dan orang gila. Setiap kali menyebut mereka, Anda akan menggertakan gigi karena kebencian. Mengapa Anda membantu mereka sekarang? Naga Es menatap Long Kin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkinkah putrinya ini telah dirasuki? 4034. Ayah, hentikan imajinasimu. Melihat mata Naga Es, orang bisa tahu bahwa ia pasti sedang membayangkan sesuatu. Naga Es terkeke, menatap kedua saudara itu, dan berkata, aku tidak memiliki warisan nomologis sekarang, tetapi dengan kemampuan ayahmu, hanya dalam hitungan menit aku dapat menemukan selusin warisan nomologis. Namun, kamu harus memberiku alasan untuk meyakinkanku. Saudara-saudari itu sangat gembira. Long Chen tersenyum. Ayah, sejujurnya, Kin Er adalah orang pertama yang mengusulkannya. Hah. Naga Es menatap Long Kin dengan heran lagi. Apakah dia benar-benar putrinya? Mengapa penampilannya makin berbeda? Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Setelah kau pergi, Kin Er dan Li Feng bertengkar. Long Chen dengan cepat menjelaskan situasi saat itu. Jadi begitu. Naga Es tiba-tiba mengerti dan menatap Long Kin sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar sudah melupakannya? Long Kin merenung sejenak dan mengangguk. Iya, kakak benar. Hidup itu panjang, tidak perlu terjebak di masa lalu. Saya senang Anda berpikir begitu. Ice Dragon mengangguk sambil tersenyum, lalu mendesah. Alangkah baiknya jika ibumu bisa berpikir seperti itu. Kalau begitu, saya khawatir itu agak sulit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Anda harus menghadapinya meskipun itu sulit. Karena itu tanggung jawabmu sebagai anak. Karena Kiner yang menyarankannya, tentu saja aku tidak bisa menolaknya, karena aku tidak bisa membiarkan Kin Feiyang dan yang lainnya menganggap putriku sebagai bahan tertawaan. Naga Es terkekeh. Benar-benar. Long Kin menatap Naga Es dengan tak percaya. Dia pikir butuh banyak bujukan, tapi dia tidak menyangka dia akan setuju semudah itu. Iya. Naga Es mengangguk. Terima kasih, ayah. Long Kin sangat gembira. Long Chen pun sama. Dia tidak menyangka hal itu akan berjalan semulus itu. Tentu saja. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan warisan hukum. Mata Naga Es bersinar dengan sedikit ejekan. Apa maksudmu? Saudara-saudara itu tercengang. Jangan khawatir, kau akan tahu nanti. Katakan padaku, warisan seperti apa yang mereka butuhkan. Naga Es tersenyum penuh teka-teki. Long Chen menganggup dan berkata, Raja Serigala bersayap emas menginginkan warisan hukum kehancuran dan hukum kehidupan. Setelah Long Chen selesai berbicara, Naga Es menganggup dan berkata, Tidak masalah. Long Chen bertanya, Di mana kita akan bertemu nanti? Ayo kita lakukan di tempat yang kita bicarakan. Aku akan mencari kalian nanti. Setelah Naga Es selesai berbicara, bayangan itu dengan cepat menghilang. Long Kin menoleh ke Long Chen dan bertanya, Kakak, apa maksud ayah? Bagaimana saya tahu? Long Chen tersenyum pahit. Tetapi yang pasti, itu jelas bukan hal baik. Segera setelah. Mereka berdua turun ke bawah dan mengikuti aliran sungai untuk menemukan Long Zun dan Ling Long. Apakah kamu sudah selesai? Long Zun melirik keduanya. Ya. Long Chen menganggup dan menyerahkan batu transmisi suara ilahi kepada Long Zun. Long Zun mengambil batu transmisi suara dewa dan merenung sejenak sebelum bertanya, Apakah dia menyebutku? Ini. Kakak beradik itu saling berpandangan lalu menganggup. Ya. Jangan berbohong padaku. Saya melihat kalian tumbuh dewasa. Saya tahu apa yang kalian pikirkan hanya dengan melihatnya. Long Zun menatap mereka berdua dan menundukkan kepalanya untuk melihat sungai. Matanya dipenuhi amarah. Belum lagi hubungan mereka, mereka bahkan tidak mau menyebutkannya. Suami istri macam apa mereka? Mendesah. Long Chen menghela nafas dan menatap Long Zun, Ibu, berikan aku warisan makna mendalam tertinggi dari hukum waktu. Kamu menginginkan warisan itu? Long Zun tercengang. Ya. Long Chen menganggup. Sebenarnya dia menginginkannya untuk Li Feng. Akan tetapi, jika dia mengatakannya dengan lantang, Long Zun pasti tidak akan memberikannya, jadi dia hanya bisa berpura-pura menginginkannya untuk dirinya sendiri. Bukankah kau ingin menyatu dengan warisan itu? Long Zun curiga. Situasinya sekarang berbeda. Kekuatan kerajaan ilahi terlalu kuat. Jika aku mengandalkan diriku sendiri untuk memahaminya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu seharusnya sudah berpikir seperti itu sejak lama. Jika tidak, kamu pasti sudah menguasai enam makna mendalam tertinggi sekarang. Long Zun sangat senang. Dia segera mengeluarkan warisan dan menyerahkannya kepada Long Chen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Mengapa aku tidak memberikan semuanya kepadamu sekarang? Tidak untuk saat ini. Aku akan memintamu setelah aku menyatu dengannya. Long Chen mengambil warisan itu dan tersenyum. Baiklah. Aku benar-benar khawatir meninggalkannya bersamamu. Bagaimana jika suatu hari kamu menjadi orang baik dan memberikannya kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya? Long Zun mengangguk. Batuk-batuk. Long Chen tiba-tiba terbatuk kering. Ada apa? Long Zun menatapnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Hanya saja tenggorokanku agak tidak nyaman. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya dengan perasaan bersalah. Dia menatap Long Qin dan berkata, Qin Er, ayo pergi. Oke. Long Qin mengangguk. Kamu mau pergi kemana? Long Zun bertanya dengan cepat. Untuk melihat situasi di benua timur, utara, dan selatan. Long Chen berkata tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, dia segera pergi bersama Long Qin. Itu membuatku takut setengah mati. Aku hampir mengekspos diriku sendiri. Long Qin menepuk dadanya yang mengjulang tinggi. Ya. Aku juga tidak menyangka ibu akan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di depan sungai. Long Zun menatap punggung kedua bersaudara itu dan berkata, Ling Long, apakah kamu merasa mereka menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah ada? Ling Long tertegun. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurutku tidak. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Mereka sudah tidak muda lagi. Mereka punya penilaian sendiri. Kamu tidak mengerti. Saya takut mereka akan dimanfaatkan. Karena aku sangat mengenal Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mudah untuk dihadapi. Jika saatnya tiba dan kami menjual keduanya, kami mungkin harus membantu menghitung uangnya. Long Zun menggelengkan kepalanya. Dia sangat khawatir. Mata Ling Long sedikit berkilat. Dia tersenyum dan berkata, Qin Fei Yang sangat cerdik. Tetapi Tuan muda Long Chen juga tidak buruk. Itu tidak akan terjadi. Saya harap begitu. Long Zun mengangguk. Ia menatap Ling Long dan berkata, Karena kau sudah mengumumkan kepada Matman dan yang lainnya bahwa kau adalah putri angkatku, maka kau benar-benar akan menjadi putri angkatku mulai sekarang. Ah! Ling Long menatap Long Zun dengan heran. Setelah menghabiskan waktu bersama, aku menyadari bahwa kamu memang anak yang baik. Long Zun tersenyum. Melihat Ling Long terdiam, dia bertanya, Kenapa? Kamu tidak mau? Saya bersedia. Ling Long tersadar dan segera berlutut di tanah. Dia berkata dengan hormat, Ling Long memberi hormat kepada Tuan. Hem. Long Zun mengangkat alisnya. Tidak. Ling Long segera mengoreksi ucapannya. Ling Long menyapa ibu. Mendengar ini, alis Long Zun langsung mengendur. Ia tersenyum dan berkata, Jangan panggil Chen, Er dan Kinir Tuan muda dan Nyonya muda lagi. Panggil saja mereka kakak dan adik. Oke. Ling Long mengangguk. Karena kita sudah menjadi keluarga, maka kamu harus membantuku mengawasi mereka berdua di masa depan. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, kamu harus segera memberitahuku. Long Zun memberi instruksi. Oke. Ling Long menjawab dengan hormat. Benua Barat. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Naga Es muncul. Long Chen dan saudara perempuannya segera menghampirinya untuk menyambutnya. Bagaimana dengan lima belas warisan? Naga Es bertanya. Long Chen melambaikan tangannya, dan lima belas kotak besi muncul. Naga Es berkata dengan heran, Kin Fe Yang dan yang lainnya benar-benar yakin memberimu lima belas warisan pamungkas. Kepercayaan kita satu sama lain sekarang berada di luar imajinasimu. Long Chen terkekeh. Ini tidak buruk. Naga Es mengangguk. Dia sangat jelas tentang dasar kerajaan ilahi. Jika alam awan langit tidak bersatu, mereka tidak akan bisa melawan mereka. Ayah, bagaimana dengan warisan yang kita butuhkan? Long Chen bertanya dengan sedikit cemas. Naga Es menoleh untuk melihat Long Chen dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat Long Chen lengah, apakah kamu bertemu seseorang yang kamu sukai? Hah. Long Chen menatap Naga Es. Apa ini? Jika kamu tidak bertemu seseorang yang kamu sukai, apakah kamu akan menolongnya seperti ini? Naga Es terkekeh. Sudut mulut Long Chen berkedut. Benar saja, imajinasinya menakjubkan. Jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, Anda harus memperlakukannya dengan tulus. Naga Es mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Long Chen. Lalu, dengan lambayan tangannya, lima belas kotak besi muncul. Kotak besi itu tidak dibuka, namun orang dapat dengan jelas merasakan aura hukumnya. Ada hukum pemusnahan, hukum kehidupan, hukum kematian, dan seterusnya. Bukankah kita punya hukum kematian di sini? Mengapa kau memberi kami hukum kematian? Long Chen curiga. Baik leluhurmu maupun Li Feng sama-sama membutuhkan makna hakiki dari hukum kematian, jadi mereka hanya perlu menukarkan tiga belas warisan. Namun sekarang, Ice Dragon mengeluarkan lima belas kotak besi. Apakah dia berencana untuk memberikan dua kotak sebagai hadiah? Itu berbeda. Naga Es menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Long Chen dan Long Kin saling memandang. Bukankah itu semua adalah warisan? Apa yang membedakannya? Dewa Naga Es tersenyum diam-diam dan berkata, buka kotak besi itu dan lihatlah. Long Chen mengambil kotak besi yang berisi warisan hukum kematian dan membuka tutupnya, tetapi menemukan bahwa tutupnya tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Langsung. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga, tetapi menemukan bahwa kotak besi itu masih tidak bisa dibuka. Naga Es tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Long Kin tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kotak besi itu tetap tidak dapat dibuka. Ayah, kamu. Kakak beradik itu menatap Naga Es dengan kaget. Ada segelnya. Jika kau ingin mendapatkan warisan di dalamnya, kau harus membuka segelnya terlebih dahulu. Kata Naga Es. Segel. Kakak beradik itu tercengang. Mereka melepaskan indera ketuhanan mereka dan menyelimuti kotak besi itu. Benar saja, mereka menemukan lapisan segel. Kemudian, mereka melihat keempat belas kotak besi lainnya. Setiap kotak besi memiliki segel. Ayah, apa artinya ini? Long Kin menarik kembali akal sehatnya dan bertanya dengan curiga. Sangat sederhana. Jika mereka ingin mendapatkan warisan, mereka harus membuka segelnya terlebih dahulu. Dan cara untuk membuka segelnya adalah dengan membunuh orang pilihan surga dari kerajaan ilahi. Kata Naga Es. Membunuh orang pilihan surga dari kerajaan ilahi. Kakak beradik itu saling bertukar pandang. Itu benar. Kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Setiap kali mereka membunuh seorang Heavens Chosen, bantu mereka membuka segel pada sebuah kotak. Dan satu-satunya cara untuk membuka segelnya adalah dengan menggunakan saripati darahmu. Naga Es tersenyum. Ini. Mulut Long Chen berkedut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bukankah ini agak tidak adil? Siapa bilang itu tidak adil? Saya setuju dengan pendekatan ayah. Bagaimanapun, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Long Kin mengangguk, ekspresinya menunjukkan sedikit kegembiraan. Long Chen terdiam. Dia mengatakannya dengan sangat jujur, berpikir bahwa semua orang tidak tahu. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyiksa serigala bermata putih dan yang lainnya. Kiner benar. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri. Selain itu, membunuh orang pilihan surga dari kerajaan ilahi juga merupakan pelatihan bagi mereka. Naga Es tersenyum tipis. 4035. Ya, ya, ya. Long Kin mengangguk dan menatap Long Chen dengan tatapan mengancam di matanya. Ayah sudah memikirkannya matang-matang. Kau tidak bisa melawannya. Long Chen tersenyum pahit. Long Kin menatap Long Chen dan berkata, lagi pula, kamu tidak bisa membantu mereka menghancurkan segel secara diam-diam. Kalau tidak, aku akan meminta ayah untuk mengambil kembali warisan ini. Itu sudah pasti. Anda tidak bisa menyembunyikannya. Dan kesombongan surga yang kau bunuh pastilah monster seperti Jiang Yun Suang. Kau tidak bisa asal mengada-ada. Kau harus membunuh mereka sepenuhnya. Satu hal lagi. Kamu tidak bisa menolong orang lain. Kamu harus melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Kata Naga Es. Dengan membunuh mereka sepenuhnya, maksudnya adalah mereka harus dibunuh sepenuhnya. Mereka tidak boleh meninggalkan jiwa yang akan melompat keluar setelah beberapa waktu. Oke. Aku akan mendengarkanmu. Ayah dan anak perempuan itu saling bersahutan, membuat Long Chen merasa tidak berdaya. Kemudian, dia menyingkirkan 15 kotak besi dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Ayah, mari kita buat jembatan kontrak sehingga kita tidak perlu meminta izin ibu setiap kali kita mencarimu. Jika aku tidak berada di alam awan langit, kau tidak dapat menghubungiku. Tidak perlu melakukan itu. Kata Naga Es. Bagaimana jika kamu berada di alam awan langit? Long Chen bertanya. Ice Dragon merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, sebagai ayah dan anak, agak konyol jika kita tidak membangun jembatan kontrak. Kemudian, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Setelah membuat jembatan kontrak, Ice Dragon merenung sejenak dan mengeluarkan dua token putih seukuran telapak tangan. Ia kemudian memurnikan dua tetes esensi darah dan menggabungkannya dengan token tersebut. Kemudian, dia menyerahkan dua token itu kepada kakak dan adiknya dan berkata sambil tersenyum, kalian juga boleh mengambil ini. Saat kalian dalam bahaya, remukkan token ini. Dimanapun aku berada, kalian akan bisa merasakannya. Itu lebih baik. Long Kin segera menerima token itu dengan gembira. Saat Long Chen meraih token itu, hatinya terasa hangat. Ayahnya masih peduli pada mereka. Kalau begitu, selesai. Kamu bisa. Naga S menatap mereka berdua dan tersenyum memberi semangat. Kemudian, dia menyingkirkan 15 warisan utama hukum kematian, berbalik, melangkah, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Apakah kamu bahagia sekarang? Jika mereka ingin mendapatkan warisan ini, mereka harus menjelatmu terlebih dahulu. Long Chen menyimpan token dan batu transmisi suara dewa. Dia menatap Long Kin dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya sudah banyak membantu mereka. Bukankah seharusnya mereka berusaha menyenangkan saya? Long Kin tersenyum bangga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi ke desa keluarga Sen dan memberitahu mereka kabar baik ini. Segera. Kakak beradik itu tiba di langit di atas desa keluarga Sen. Dunia penyu hitam. Melihat mereka berdua muncul, Matman dan yang lainnya segera berdiri dan menatap mereka berdua dengan ketakutan di mata mereka. Mendesah. Long Kin menatap sekelompok orang itu dan mendesah. Dia tidak setuju. Melihat ini, semua orang tampak kecewa. Long Chen juga ikut bermain di bawah ancaman Long Kin. Dia menghela nafas dan berkata, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi... Desah? Aku benar-benar minta maaf. Saya baik-baik saja. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Serigala bermata putih memandang mereka berdua dan bertanya, tidak bisakah kita membahasnya lagi. Kami hampir berlutut dan memohon. Long Kin duduk di bangku batu dan terus menggelengkan kepala dan mendesah. Serigala bermata putih juga kecewa. Dia duduk di bangku batu dengan lesu. Si gila dan leluhur iblis pun tampak menyesal. Jangan seperti ini. Naga Es tidak punya kewajiban untuk membantu kita. Kita terima saja. Qin Fei yang memandang mereka bertiga dan menghibur mereka. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa merampok mereka begitu saja. Kita tidak punya kekuatan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Namun dalam hatinya, dia sungguh kecewa. Long Kin melihat ekspresi tertekan dari sekelompok orang itu dan tiba-tiba tertawa. Aku hanya menggodamu. Ayah setuju, dan warisannya sudah dipertukarkan. Apa? Sekelompok orang itu langsung menatap Long Kin. Qin Fei yang juga terkejut. Long Chen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, 15 kotak besi muncul dan tertata rapi di atas meja batu. Sekelompok orang itu langsung melihat ke arah kotak-kotak besi itu. Ukurannya hampir sama, tetapi bentuk dan pola kotak besinya jelas berubah. Dan tanpa menggunakan indera ilahi, mereka dapat dengan jelas merasakan aura warisan itu. Apakah kamu terkejut? Long Kin menatap serigala bermata putih dan yang lainnya sambil bercanda. Benar-benar kejutan. Serigala bermata putih melompat dan memeluk Long Kin. Dia berkata dengan gembira, Terima kasih, terima kasih. Adegan yang tiba-tiba ini membuat pipi Long Kin memerah. Qin Fei yang dan yang lainnya juga langsung memandang mereka berdua dengan ekspresi main-main. Batuk-batuk. Fire Dance di sebelahnya juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia terbatuk keras. Langsung. Serigala bermata putih gemetar dan buru-buru melepaskan Long Kin. Dia menoleh untuk melihat Fire Dance dan berkata, Itu. Saudari Phoenix. Ini. Jangan salah paham. Aku sangat berterima kasih. Saya bisa mengerti. Fire Dance menganggup dan menggertakkan giginya. Serigala bermata putih melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Itu. Kakak Serigala, cepat buka. Lunatic mengganti topik. Kalau tidak, Brother Wolf akan mendapat masalah lagi. Oke. Serigala bermata putih menganggup dan segera meraih kotak besi. Namun, sesaat kemudian, dia tercengang dan tidak bisa membukanya. Bagaimana situasinya? Yang lainnya juga meraih kotak besi, namun sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat membuka kotak besi di tangan mereka. Segera setelah. Sekelompok orang memandang Long Chen dan saudara perempuannya. Jangan lihat aku. Biarkan Qin, R yang bicara. Long Chen meminum tehnya. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Long Qin. Ini bukan masalahku. Itu ide ayah. Long Qin segera menjelaskan kondisi naga es kepadanya. Ini. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Bukankah ini membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka? Mudah untuk membunuh para penganut langit ini, tetapi setiap kali mereka datang ke alam awan langit, mereka akan meninggalkan jiwa mereka di kerajaan ilahi. Tidak ada gunanya membunuh mereka. Memang mudah bagimu, tapi bagiku, ini adalah tugas yang sangat sulit. Melihat Serigala bermata putih dan si gila, leluhur iblis tersenyum pahit. Apa yang begitu sulit tentang dirimu? Serigala bermata putih bingung. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Long Qin? Tidak perlu bantuan orang lain. Anda hanya bisa melakukannya sendiri. Sang leluhur iblis tersenyum pahit. Dengan kekuatan yang kami miliki, tentu saja kami tidak membutuhkan bantuan orang lain. Lagi pula, dalam menghadapi Ryuko dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kecuali Kaisar Bulu. Kata Serigala bermata putih. Bukan itu maksudku. Maksud ayahku, kau harus membunuh para dewa langit kerajaan ilahi itu sendiri. Contohnya, leluhur iblis. Jika dia menginginkan warisan ini, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh para bangsawan langit. Kami, termasuk Anda, tidak dapat menolongnya. Longkin menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti. Melihat leluhur iblis, dia menyeringai dan berkata, itu memang cukup sulit. Dengan eye of despair, bukan berarti tidak ada harapan. Kita hanya perlu menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Kinfei yang tersenyum tipis. Ya. Leluhur iblis mengangguk. Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Longkin, berkata, tidak bisakah kita membahasnya. Mari kita gabungkan warisan-warisan ini terlebih dahulu, baru kemudian bunuh para bangsawan langit dari kerajaan ilahi. Sama sekali tidak. Sudah tidak mudah bagi ayahku untuk setuju menukar hukum-hukum ini untukmu. Dan ayahku juga mengatakan bahwa jika kamu berani menipu, dia akan mengambil kembali warisan ini secara langsung. Longkin menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih menatap Longchen lagi. Longchen selalu mudah diajak bicara. Longchen menyesap tehnya dan menatap mata serigala bermata putih yang penuh kerinduan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, kali ini, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kin, R memiliki wewenang penuh. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa membuka kotak rusak ini tanpa saripati darahmu. Amarah White Eye Wolf memuncak. Dia mengeluarkan Crimson Dragon Silk dan menghantamkannya ke kotak besi. Dengan bunyi dentang, kotak besi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Susah banget ya. Serigala bermata putih mengaktifkan berbagai hukum dan dengan gila bergegas menuju kotak besi, tetapi tidak ada gunanya melawan segel di atasnya. Simpan ini. Apakah kau pikir kau dapat menggoyahkan segel yang dipasang ayahku? Longkin memandang rendah padanya. Emosi serigala bermata putih sudah benar-benar hilang. Dia menatap Longkin dan berkata, Mari kita bahas. Tidak berarti tidak. Longkin memalingkan kepalanya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ayo. Longkin sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tampak provokatif. Serigala bermata putih menatapnya sejenak dan akhirnya menyerah. Wanita ini, dia tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang. Tapi tiba-tiba, dia memutar matanya dan menyampaikan suaranya, Leluhur Iblis, kamu terlihat sangat tampan. Mengapa kamu tidak mengorbankan penampilanmu? Wajah Leluhur Iblis tiba-tiba menjadi gelap. Ide buruk macam apa ini? Pada saat yang sama. Dahi Longkin juga menonjol dengan urat-urat, dan dia berkata dengan marah, Anak Serigala sialan, apa yang kau gumamkan? Apakah kamu tidak menginginkan warisan ini lagi? Hah. Serigala bermata putih itu segera melihat ke arah Longkin dan mendapati bahwa mata Longkin sedikit bersinar. Ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata, Wanita, ada apa denganmu? Mengapa kamu suka sekali menguping pembicaraan orang lain? Kau menegurku. Longkin tertegun dan mencibir, aku pikir kamu benar-benar tidak menginginkannya lagi. Setelah itu dia bangkit dan meraih lima belas kotak besi tersebut. Serigala bermata putih melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera bergegas maju, melindungi semua kotak besi di tangannya, dan tersenyum meminta maaf, mari kita bicara baik-baik, mari kita bicara baik-baik. Qin Fei Yang dan yang lainnya memasang ekspresi curiga di wajah mereka saat melihat keduanya berdebat tanpa henti. Apa yang dikatakan Serigala bermata putih kepada leluhur iblis? Mengapa Longkin begitu marah? Meminta maaf. Longkin menatap Serigala bermata putih. Oke oke oke. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Serigala bermata putih menyerah. Dia harus melakukannya. Apakah dia bisa mendapatkan warisan ini sekarang tergantung pada suasana hati wanita ini? Jika suasana hatinya sedang tidak baik, bahkan jika mereka berhasil membunuh putra surgawi kerajaan ilahi dan tidak membantu mereka membuka segelnya, mereka hanya bisa menatapnya tanpa daya. Lagi pula, Longchen sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan wewenang penuh kepada Longkin. Lebih seperti itu. Longkin tersenyum puas, lalu kembali ke tempat duduknya dan berkata, daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik memikirkan cara untuk membunuh putra surgawi dari kerajaan ilahi. Iya. Saya setuju. Serigala bermata putih mengangguk, menatap leluhur iblis dan orang gila, dan berkata, kalau begitu mari kita pikirkan. Apa yang perlu dipikirkan? Jika kita ingin membunuh mereka sepenuhnya, kita harus memasuki kerajaan ilahi. Orang gila mengusap keningnya. Kita tidak hanya harus memasuki kerajaan ilahi, tetapi kita juga harus membunuh untuk mencapai sarang mereka. Karena jiwa ilahi mereka pasti akan tertinggal di sarangnya. Dan baik Ryuko maupun Jiang Yun Suang, mereka semua memiliki status luar biasa di kerajaan ilahi. Jiwa ilahi yang mereka tinggalkan pasti akan dilindungi dengan hati-hati oleh raja, raja ilahi, dan penguasa manusia. Dengan kata lain, jika kita ingin membunuh mereka sepenuhnya, kita harus menghadapi para ahli dari generasi tua kerajaan ilahi. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi setelah analisis yang cermat, Anda akan menemukan bahwa ketika tiba saatnya mengambil tindakan nyata, hal itu lebih sulit daripada naik ke langit. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus mencari kesempatan untuk menghadapi orang-orang seperti Ryuko, apalagi generasi tua kerajaan ilahi. 4036. Agak sulit memang, tetapi kalau kita mau berusaha keras, itu bukan hal yang mustahil. Lebih-lebih lagi. Naga S hanya mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membunuh para jenius kerajaan ilahi. Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat menyerang orang lain. Qin Fei yang sedang berpikir keras. Itu benar. Jika generasi tua kerajaan ilahi merasa khawatir, kita dapat menahan mereka, dan kalian dapat melawan para jenius kerajaan ilahi tanpa rasa khawatir. Yun Ziang mengangguk. Terima kasih. Bukan saja kamu tidak menyalahkan kami karena tidak memberimu warisan, tapi kamu juga berusaha keras membantu kami. Orang gila itu menatap Yun Ziang dengan sedikit rasa terima kasih. Yun Ziang tertegun dan berkata dengan wajah muram, jika kau mengatakannya lagi, aku akan benar-benar marah. Kita semua telah melalui hidup dan mati bersama. Apakah masih perlu membedakan antara kau dan aku? Orang gila itu tertawa datar. Kita bicarakan nanti saja. Sebenarnya, aku selalu merasa bersalah terhadap Qin Fei yang dan Qin Batian. Yun Ziang menghela nafas. Bersalah. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Meskipun aku belum melihat Qin Batian, aku tahu bahwa Qin Batian adalah putra kandung guru. Kamu juga keturunan guru. Tetapi sekarang, guru telah memberiku ketiga misteri utama dari hukum terkuatnya. Sebagai anak dan keturunan guru, kamu dan Qin Batian tidak mendapatkan satu pun misteri utama. Jadi aku selalu merasa berhutang padamu. Yun Ziang menghela nafas. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ini adalah pilihan leluhur. Saya rasa bukan hanya saya, tetapi juga leluhur tidak akan peduli dengan ini. Karena kamu begitu murah hati, aku jadi merasa sangat bersalah. Yun Ziang menggelengkan kepalanya. Seperti yang kau katakan, kita semua berada di pihak yang sama. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya, menatap semua orang, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita masih harus pergi ke kerajaan ilahi. Tentu saja. 15 warisan kedalaman tertinggi ada di depanku. Aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton. Serigala bermata putih melirik longkin. Wanita ini pasti sengaja mempersulit mereka. Kita harus pergi ke kerajaan ilahi, tetapi kita harus membuat rencana. Akan lebih baik jika kita bisa menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun. Musuh ada di tempat terbuka, sementara kita berada di tempat gelap. Itu akan memudahkan mereka membunuh para jenius. Longchen tersenyum tipis dan mengeluarkan warisan yang diperolehnya dari Longsun. Ia menyerahkannya kepada Qin Fei yang dan berkata, bantu kami memberikan ini kepada Li Feng. Dia benar-benar memberikannya padaku. Qin Fei yang terkejut. Seorang pria sejati tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tentu saja aku harus menepati janjiku. Longchen tersenyum. Baiklah. Qin Fei yang mengambil warisan itu dan berkata sambil tersenyum, saya akan berterima kasih atas nama Li Feng. Longchen melambaikan tangannya dan bertanya, apakah Li Zhongsheng dan dua lainnya punya keberatan. Saya sudah berbicara dengan mereka. Meskipun warisan itu sangat menggiurkan bagi mereka, mereka juga setuju dengan usulanmu. Biarkan mereka yang lebih kuat memahami kehendak Dao Surgawi terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum. Longchen menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku benar-benar iri padamu. Semua orang di sekitarmu sangat masuk akal. Qin Fei yang mendengar ini dan merasa bahwa Longchen sepertinya menyiratkan sesuatu. Dia bertanya dengan curiga, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Iya. Longchen menganggup dan menatap leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, dan Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kalian semua tidak pergi sebentar? Aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan Saudara Qin, Saudara Mo, dan Raja Serigala. Oke. Semua orang saling memandang. Mereka cukup bijaksana dan segera berdiri. Longchen menoleh ke arah Longchen dan berkata sambil tersenyum, Qin Er, kamu juga harus pergi melihatnya. Tidak pergi. Apa yang coba kamu sembunyikan? Mustahil. Longchen menggelengkan kepalanya. Patuhlah. Apakah kamu tidak penasaran dengan alam kura-kura hitam? Longchen terkekeh. Apa yang membuat penasaran? Longchen merasa jijik. Bagaimanapun, dia tidak mau pergi. Tidak ada gunanya mengusirnya. Wajah Longchen penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun, kamu akan tahu tentang hal-hal ini cepat atau lambat. Pada saat ini, leluhur iblis, putri duyung, dan yang lainnya sudah pergi. Longchen meletakkan cangkir teh di tangannya, menatap Qin Feiyang dan berkata, saat itu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Yezong dan ibuku. Hah. Qin Feiyang tercengang. Mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini? Longchen berkata, katakan yang sebenarnya. Apakah ibuku memanfaatkan Yezong saat itu? Ini Qin Feiyang, serigala bermata putih, dan Frenzy saling berpandangan. Dari sudut pandang manapun, itu tetap masalah kematian. Setelah merenung cukup lama, Qin Feiyang menganggup dan berkata, ya, sejak awal, ibumu memang memanfaatkan perasaan guru untuknya. Dia tidak pernah benar-benar mencintainya. Seperti yang diharapkan. Longchen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika ayah memberitahuku tentang ini, aku masih tidak percaya. Kapan ayah menceritakan hal-hal ini kepadamu? Longchen curiga. Setelah pertempuran itu, ketika aku meninggalkannya sendirian, dia membuka hatinya dan menceritakan banyak hal kepadaku, termasuk situasi antara dia dan ibu. Longchen mendesah. Lalu apa yang terjadi antara ayah dan ibu? Longchen mengerutkan kening. Ayah berkata. Longchen menatap adiknya dan mendesah. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin kejam bagimu, tetapi karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, ibu tidak pernah benar-benar menyukai ayah. Alasan mengapa dia menikah dengan ayah adalah karena dia menghargai kekuatan ayah. Ekspresi Longchen membeku saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak percaya. Saya bisa mengerti. Tetapi ini adalah kebenaran. Itulah sebabnya mengapa ayah tidak mau bersama ibu. Ayah bahkan berkata bahwa jika bukan karena kita, dia mungkin tidak akan menghubungi ibu. Longchen mendesah. Wajah Longchen tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Ibu tidak mempunyai perasaan terhadap ayah. Ini berbeda dari apa yang biasa dia lihat. Biasanya, meski ibu sering mengeluh tentang ayah, namun terkadang ibu dapat melihat kerinduan pada ayah di matanya. Kamu harus tahu bahwa begitu sesuatu seperti cinta rusak, tidak peduli bagaimana cara memperbaikinya, retakan pasti akan tetap ada. Di masa lalu, ibu menipu perasaan ayah dan ingin ayah menjadi pendukungnya untuk membantunya mencapai ambisinya menyatukan dunia kuno. Meskipun sekarang, setelah bertahun-tahun bersama, ibu telah mengembangkan perasaan terhadap ayah, tetapi tipu daya di masa lalu tidak dapat dihapuskan. Jadi, tidak mungkin untuk kembali ke awal. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kekecewaan. Tubuh Long Kin sedikit menegang. Dia bertanya, apakah ini yang diinginkan ayah? Dia tidak mengatakan itu, tetapi itulah yang dimaksudnya. Saya juga bertanya kepada ayah, jika ibu bertobat, apakah ayah akan memaafkannya? Akankah mereka berdamai? Jawaban ayah adalah menunggu sampai dia bertobat. Dia tidak terlalu berharap banyak pada kata-katanya. Long Chen mendesah. Long Kin terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka tidak menyangka situasi Long Zun dan Ice Dragon begitu serius. Wajar saja bila naga es kesal setelah ditipu. Tetapi sebagai anak-anak, Long Chen dan Long Kin akan merasa lebih buruk ketika mereka melihat orang tua mereka seperti ini. Dan orang yang menyebabkan semua ini, Long Zun, sungguh tidak layak mendapat simpati. Demi kepentingan dan ambisinya, dia bahkan rela mengorbankan perasaannya. Maafkan aku karena telah mempermalukan diriku sendiri. Long Chen memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya lalu menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Anda dapat mengatakannya di depan kami tanpa ragu-ragu. Ini adalah kepercayaan Anda kepada kami. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Jadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Frenzy memandang saudara-saudari itu dan bertanya. Aku tidak tahu. Long Kin menggelengkan kepalanya. Sebagai anak-anak, tentu saja saya berharap orang tua saya bisa hidup bahagia bersama. Hanya dengan begitu Qin, R dan aku bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Tetapi masalahnya sekarang, tipu daya ibu sudah menjadi kenyataan. Dengan karakter ibu seperti itu, ibu pasti tidak akan tunduk kepada ayah terlebih dahulu. Long Chen mendesah. Lalu apakah kamu ingin ayahmu sujud terlebih dahulu? Sebagai seorang pria, dia sudah sangat murah hati untuk tidak menceraikannya setelah ditipu. Jadi, kita harus mulai dengan ibumu. Kata serigala bermata putih. Qin Fei Yang dan Frenzy mengangguk setuju. Dalam hal ini, Ice Dragon sudah pasti menjadi korban terbesar. Untuk membuat naga es tunduk terlebih dahulu, apalagi naga es sendiri, tidak ada seorang pun yang akan mendukungnya. Tentu saja aku tahu ini. Tapi bukan berarti kamu tidak tahu karakter ibuku. Membuatnya tunduk lebih sulit daripada naik ke surga. Saat ini, saya benar-benar tidak berdaya. Long Chen mengusap dahinya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Frenzy merenung sejenak lalu berkata sambil menyeringai, Aku punya ide. Long Chen menatap Frenzy dan berkata dengan wajah muram, Tolong jangan menjadi ide yang buruk. Berengsek. Kau pikir aku saudara serigala. Frenzy tidak puas. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah aku menyinggung atau memprovokasi kamu? Serigala bermata putih melotot tajam ke arahnya. Itu benar. Kapan kamu tidak punya ide buruk? Frenzy memandang saudara-saudara Long Chen dengan jijik dan berkata, Kalian baru saja mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun, Long Zun telah mengembangkan perasaan terhadap ayah kalian. Mengapa kalian tidak mencoba memprovokasi dia? Memprovokasi dia. Long Kin curiga. Iya. Kembalilah dan minta ibumu untuk menceraikan ayahmu. Frenzy memamerkan giginya. Apa? Ekspresi Long Kin menegang dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Bukankah ini ide yang buruk? Mulut serigala bermata putih terus berkedut. Bagaimana dia bisa meminta seseorang untuk membuju orang tuanya untuk bercerai? Bajingan ini terlalu jahat. Namun, Kin Feiyang dan Long Chen menundukkan kepala dan merenung. Ide frenzy tampaknya menambah masalah, tetapi jika dipikirkan dengan cermat, metode ini mungkin akan menghasilkan efek ajaib. Saya pikir itu bisa dilakukan. Kin Feiyang mengangguk. Aku pun berpikir begitu. Long Chen pun mengangguk. Kalian berdua gila. Long Kin menatap mereka berdua, tampak sangat marah. Kiner, jangan cemas. Long Chen melambaikan tangannya. Kamu sudah tergila-gila dengan mereka. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Long Kin sangat marah. Apa yang sedang dipikirkannya? Jika ide buruk frenzy berhasil, dia akan berjalan mundur di masa depan. Kiner, saat putus asa, diperlukan tindakan putus asa. Bukankah ibu sudah mengeluh tentang ayah? Kalau begitu, kita ikuti saja keinginannya dan biarkan dia berpisah dengan ayah. Dan itulah inti persoalannya. Long Chen tertawa. 4037 Apa gunanya? Long Kin mengerutkan kening. Kalau ibu memang sudah tidak punya perasaan lagi sama ayah, ibu pasti akan menceraikan ayah kalau kita yang memintanya. Sebaliknya, jika ibu sudah punya perasaan pada ayah setelah sekian tahun, ibu pasti tidak akan menceraikan ayah, apapun yang kita katakan. Dengan cara ini, kita dapat menguji pikiran ibu yang sebenarnya. Ketika dia melihat pikirannya yang sebenarnya, dia mungkin mencoba mengubahnya. Tentu saja. Kita juga bisa memaksanya untuk berubah. Dia bisa melepaskannya atau mengubah kebiasaannya dan meminta maaf kepada ayah. Tentu saja. Memaksanya berubah adalah rencana terakhir. Jika dia bisa berubah sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Long Kin tiba-tiba mengerti. Dia melirikin Fei Yang dan dua orang lainnya dan mengerutkan kening lagi. Bagaimana dengan kebencian ibu terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan hal ini? Tidak perlu terburu-buru. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Cepat atau lambat akan ada kesempatan. Saudara Qin, tidakkah menurutmu begitu? Long Chen memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya lalu tersenyum. Jika dia benar-benar bisa melupakannya, itu yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah. Long Chen menganggup dan berdiri. Satu hal lagi. Kamu harus membantu kami merahasiakan hubungan kami dengan ayah. Kerajaan ilahi tidak boleh mengetahuinya. Bukankah lebih baik jika kerajaan ilahi mengetahuinya? Ketika kami menghadapimu di masa depan, tidak peduli seberapa beraninya kerajaan ilahi, mereka tidak akan berani menyakitimu. Kami bahkan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Serigala bermata putih tersenyum licik. Kamu terlalu naif. Bagaimana jika keberanian Skandinavia berada di luar imajinasi kita? Bagaimana jika mereka menyerang kita? Kalian harus tahu bahwa di mata kerajaan ilahi, kami juga merupakan alat tawar-menawar yang baik. Long Chen tersenyum pahit. Mereka berani. Mata serigala bermata putih berkilat tajam. Ayo. Mereka bahkan tidak takut dengan sumpah darah. Apa yang mereka takutkan? Long Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Ikuti kami keluar. Baiklah. Qin Fei Yang bangkit dan muncul di langit luar bersama saudara laki-laki dan perempuannya. Long Chen melambaikan tangannya dan domain dewa muncul. Dia tersenyum dan berkata, Coba dan lihat apakah kamu bisa menirunya. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum menganggup dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku sudah lama ingin mencobanya. Jiwa naga ungu emas muncul. Mata surga terbuka, dan energi tak berbentuk menyelimuti domain dewa. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Domain dewa muncul di sekitar Qin Fei Yang. Itu bisa ditiru. Long Qin mengerutkan kening. Sesuai dengan dugaanku. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anda sudah menduganya. Long Qin menatapnya dengan heran. Melihat bagaimana mata surga dapat meniru penjara naga milik raja, kukira ia juga dapat meniru domain dewa milikku. Saat Long Chen selesai berbicara, domain dewa menghilang. Qin Fei Yang juga menarik jiwa berjuangnya. Long Qin mengerutkan kening dan berkata, Tapi bukankah domain dewa milikmu telah berevolusi? Memang benar domain dewa telah berevolusi, tetapi mata surga pun demikian. Bagi saya pribadi, bukanlah kabar baik bahwa domain dewa dapat direplikasi. Karena ini berarti aku tidak akan menjadi lawan Qin Fei Yang di masa depan. Tapi bagi seluruh alam awan langit, itu adalah hal yang baik. Karena saat dia mereplikasi domain dewa, kekuatannya akan berlipat ganda. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, di masa depan, alam awan langit harus bergantung pada usahamu untuk mendukungnya. Kami hanya dapat membantu dari samping. Jangan terlalu rendah hati, oke? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kekuatan tempur Long Chen terlihat jelas oleh semua orang. Bahkan sekarang, dia hanya menguasai satu hukum utama, tetapi selama dia membuka domain dewa, semua seni dan hukum ilahi tidak akan berguna. Lebih-lebih lagi. Setelah pertempuran ini, ketika Long Chen kembali ke sarang naga, dia pasti akan mulai meningkatkan kekuatannya. Dia dengan santai memberikan warisan kepada Li Feng. Orang bisa membayangkan berapa banyak warisan yang ada di tangannya. Jadi selama dia bersedia, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berintegrasi dengan kehendak surga. Apakah kompetisi persahabatan masih berlangsung? Tiba-tiba, Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak yakin. Saat aku kembali ke sarang naga nanti, aku akan pergi melihatnya. Jika kompetisi persahabatan berlanjut, dengan kekuatan leluhur iblis, tempat pertama akan mudah diraih. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan tiga warisan lagi. Hadiah untuk juara pertama kompetisi persahabatan adalah warisan tiga hukum utama. Di tempat kedua adalah pewarisan kedalaman terakhir dari hukum tertinggi dan pewarisan kedalaman terakhir dari hukum biasa. Tempat ketiga adalah pewarisan satu hukum hakiki. Tempat keempat hingga tempat kesepuluh akan dibagi menjadi sisa warisan hukum tertinggi. Sedangkan bagi orang-orang yang berada di luar sepuluh besar, ganjaran yang mereka terima adalah lambang hukum. Semula. Hadiah untuk tempat pertama pastinya tidak akan kabur. Tapi sekarang. Dengan terjadinya hal semacam itu, kompetisi persahabatan tidak dapat dilanjutkan. Karena kompetisi terhenti, mereka tidak dapat memaksakan pewarisan hukum dari kerajaan ilahi. Di samping itu. Dengan hubungan saat ini antara alam awan langit dan kerajaan ilahi, pihak lain tidak akan bersedia melakukannya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Adapun aku. Qin Fei Yang melirik tanah yang hancur dan mendesah. Semua salahku bahwa benua barat menjadi seperti ini, jadi aku harus melakukan sesuatu. Long Chen menganggup dan tersenyum. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Setelah berkata demikian, dia membuka lorong ruang waktu dan membawa Long Qin pergi. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan kembali ke kebun teh. Melihat lima belas kotak besi di atas meja, dia tersenyum. Setidaknya kita tidak bekerja sia-sia. Kamu bisa menyimpan warisan ini terlebih dahulu. Ketika kita membunuh para jenius kerajaan ilahi, kita bisa langsung pergi ke Long Qin untuk membuka segelnya. Long Qin pasti melakukannya dengan sengaja. Serigala bermata putih mendengus. Sekalipun dia melakukannya dengan sengaja, lalu kenapa? Jangan lupa. Jika bukan karena bantuan saudara-saudari, kelima belas warisan utama hukum kematian ini tidak akan berguna bagimu. Dan sekarang, meskipun ada segelnya, selama kamu bekerja keras dan menguasai kehendak surga, itu hanya masalah waktu. Jadi, jangan merasa tidak puas. Qin Fei yang mengambil empat kotak besi dan meninggalkan alam kura-kura hitam lagi untuk mencari Li Feng. Segera. Dia melihat Li Feng di puncak gunung yang rusak. Dia duduk di tanah dengan kepala tertunduk, tampak sedikit tersesat dan tak berdaya. Qin Fei yang merenung sejenak dan tidak naik untuk mengganggunya. Dia menyingkirkan keempat kotak besi itu dan melangkah ke langit. Saat gelombang energi kehidupan muncul, sebuah teratai suci muncul. Ukurannya sebesar telapak tangan dan memiliki total 18 daun. Warnanya hijau zamrut dan memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Inilah makna hakiki hukum kehidupan, teratai kehidupan yang ilahi. Begitu teratai kehidupan ilahi muncul, energi kehidupan yang agung mengalir ke segala arah bagaikan air pasang. Li Feng adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dengan ekspresi bingung. Namun tak lama kemudian, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di bawah asuhan teratai kehidupan ilahi, rerumputan liar dan pepohonan kecil tumbuh pesat dari tanah yang hancur di bawah kaki mereka. Lebih-lebih lagi. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon kecil itu perlahan tumbuh menjadi pohon-pohon yang tinggi. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Tanah di depannya, sejauh matanya memandang, dipenuhi dengan pohon-pohon kuno dan ratusan bunga, penuh vitalitas dan vitalitas. Inikah kekuatan hukum kehidupan? Li Feng terkejut. Itu berkali-kali lipat lebih kuat dari makna utama hukum kayu, peremajaan kayu layu. Lebih-lebih lagi. Energi kehidupan ini masih menyebar ke seluruh daratan barat. Lima hari berlalu. Daratan barat telah banyak berubah. Vegetasi yang lebat menutupi semua jejak pertempuran. Fluktuasi pertempuran yang memenuhi udara juga dimurnikan. Pada saat ini. Mereka yang tidak tahu tentang benua barat tidak akan pernah menduga bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Tumbuhan dan bunga liar ada di mana-mana. Sungguh kehidupan yang seperti surga. Dalam lima hari ini. Li Feng telah mengamati kinfeyang dan perubahan di daratan barat. Keadaan bingungnya berangsur-angsur menghilang. Iya. Bahkan jika dia melepaskan kebenciannya, masih banyak hal yang dapat dia lakukan. Misalnya, seperti kin dage, melindungi alam awan langit dan masyarakat dunia. Dia bukan anak-anak lagi. Dan kekuatannya berada di puncak alam awan langit, jadi dia harus memikul tanggung jawab ini. Ada pun kebencian. Dia kalah dari Long Kin, dan Long Chen secara pribadi berlutut untuk meminta maaf. Mengapa Long Chen melakukan ini? Bukan karena dia takut padanya. Dengan kekuatan Long Chen, terlalu mudah untuk membunuhnya. Long Chen melakukan ini demi rakyat benua ini. Bahkan Long Chen bisa merendahkan harga dirinya dan berlutut di hadapannya demi orang-orang di dunia. Mengapa dia tidak bisa? Itu benar. Dalam kehidupan ini, seseorang tidak bisa selalu terobsesi dengan masa lalu. Jika tidak, bukan saja dia tidak akan bahagia, tetapi juga akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi sekarang, dia telah melepaskannya. Yang lalu biarlah berlalu. Kin Fe yang melangkah di depan Li Feng dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu. Terima kasih, Kin Dage. Li Feng berdiri dan membungkuh. Meskipun Kin Fe yang tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Li Feng dalam beberapa hari terakhir, tindakannya sebenarnya sedang membimbing Li Feng. Dia berharap Li Feng dapat menemukan nilai dan tujuan hidup dari tindakannya. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan warisan yang diberikan Longchen kepadanya dan empat kotak besi. Ini. Li Feng terkejut. Warisan hukum waktu yang paling dalam ini diberikan kepadamu oleh Longchen. Empat kotak besi lainnya ditukar oleh saudara-saudara itu ketika mereka pergi ke Ice Dragon. Kin Fe yang menjelaskan situasinya secara singkat. Karena Li Feng masih belum tahu tentang hal-hal ini. Kerajaan ilahi begitu hina. Li Feng mengangkat alisnya. Kin Fe yang tersenyum tipis dan berkata, kau tidak bisa berkata seperti itu. Lagi pula, jika itu kau dan aku, kita akan melakukan hal yang sama. Itu benar. Li Feng menganggup dan melihat kelima warisan di depannya. Dia menghela nafas dan berkata, aku semakin mengagumi Longchen. Dia bahkan bisa melepaskan kebencian atas pemusnahan klannya. Dibandingkan dengannya, aku merasa seperti anak yang tidak tahu apa-apa. Karena Longchen memikul kebencian akan pemusnahan klannya. Dan desa gunung awan tempat dia berada tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seluruh naga. Longchen bisa saja melepaskannya, tetapi dia masih terjebak di masa lalu. Dibandingkan dengan kebenaran Longchen, dia merasa sedikit malus setelah bangun. Jangan punya pikiran seperti itu. Bukan hanya kami, bahkan Longchen pun bisa mengerti perasaanmu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Terima kasih. Li Feng menundukkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, tampaknya semua orang selalu bersikap toleran padanya. Misalnya, di neraka Raja Neter, dia membunuh orang tak berdosa dan menyerap daging serta darah makhluk hidup. Qin Fei yang dan yang lainnya yang menjadi perantara baginya sehingga ras iblis darah melepaskannya. Kemudian, ketika dia memasuki alam awan langit, dia membunuh dengan kejam di benua utara. Setelah Qin Fei yang dan yang lainnya mengetahuinya, mereka masih menoleransinya. Itu semua karena cinta untuknya. Memang sudah saatnya dia tumbuh dewasa dan tidak lagi bersikap tidak peka. Bab-bab, Immortal God of War, yang bebas kesalahan akan terus diperbarui di Hand Fighting Bar. Tidak ada iklan di situs web ini. Harap tandai dan rekomendasikan Hand Fighting Bar. 4038 Qin Fei yang menepuk bahu Li Feng dan berkata sambil tersenyum, Ngomong-ngomong, kamu lebih beruntung daripada leluhur iblis dan yang lainnya, karena warisan yang diberikan Long Chen kepadamu tidak disegel. Li Feng menggaruk kepalanya. Namun, jangan mengecewakan harapan Long Chen terhadapmu. Bukan hanya warisan ini saja, keempat warisan besar lainnya juga diusulkan olehnya untuk diberikan kepadamu. Qin Fei yang memperingatkan. Aku tahu. Li Feng menganggup dengan sungguh-sungguh. Qin Fei yang tersenyum, berbalik, dan terbang menuju langit di atas desa keluarga Shen. Li Feng menyimpan warisannya dan segera mengikutinya. Titik. Segera. Mereka berdua tiba di atas desa keluarga Shen. Meskipun bumi telah kembali hidup, desa itu telah lama hilang. Medannya juga telah banyak berubah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti area di bawahnya, menyebabkan gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar. Dia sedang memulihkan medan. Bagi seorang ahli di levelnya, asal dia tahu seperti apa keadaan di masa lalu, mengembalikannya ke masa lalu hanya masalah melambaikan tangan. Dalam waktu kurang dari satu saat, medan yang familiar muncul di depan mata Qin Fei yang mengikuti dengan saksama. Dia mendarat di tanah lagi dan memanggil si gila dan serigala bermata putih. Mereka berempat bekerja sama dan menghabiskan setengah hari untuk secara pribadi menciptakan desa keluarga Shen yang baru. Meskipun semuanya baru, letak desa, penampilan dan jumlah rumah, serta tata letak desa, hampir sama persis seperti sebelumnya. Qin Dage, kamu sangat baik pada mereka. Li Feng tertawa. Orang harus tahu cara bersyukur. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Kemudian, dia mengubur lebih dari selusin urat roh dan urat kristal di bawah tanah. Dan biarkan serigala bermata putih mengatur rangkaian waktu yang berlangsung 5.000 tahun sehari. Setelah melakukan semua ini, Qin Fei yang membiarkan serigala bermata putih memberi tahu Raja Dewa untuk membawa kembali desa keluarga Shen. Karena Raja Ilahilah yang membawa orang-orang desa keluarga Shen pergi. Pada saat itu, Raja Ilahi membawa penduduk desa keluarga Shen dan melarikan diri langsung ke Laut Awan Surgawi. Bagaimanapun, fluktuasi pertempuran terlalu mengerikan. Selama mereka melarikan diri ke Laut Awan Surgawi, mereka akan benar-benar aman. Ketika Raja Hantu Dewa membawa seluruh desa kembali ke desa keluarga Shen, mereka melihat desa yang sudah dikenal dari jauh. Sekelompok orang itu langsung tercengang. Bagaimana desa keluarga Shen bisa tetap utuh setelah pertempuran yang mengerikan seperti itu? Lebih-lebih lagi. Bahkan medan sekitar desa tidak banyak berubah. Di pintu masuk desa, Qin Fei Yang, Li Feng, Serigala bermata putih, dan Sigila berdiri berdampingan. Itu adalah Qin Fei Yang, Raja Iblis Kecil Li Feng, Raja Serigala bersayap emas, Sigila Mo. Semua orang di desa itu memandang penduduk desa yang berdiri di pintu masuk desa dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Lebih-lebih lagi. Sepertinya dia sengaja menunggu mereka. Apa yang telah mereka lakukan hingga harus menerima hal ini? Mengapa orang-orang besar ini menunggunya di desa? Mereka menunggu Raja Dewa tiba di pintu masuk desa. Dengan Shen Mulin sebagai pemimpin, mereka semua berlutut dan bersujud, salam kepada keempat penguasa. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu buru-buru membantu Shen Mulin berdiri dan berkata, Saudara Shen, sudah berapa lama? Kalian sudah menjadi begitu jauh. Kakak Shen. Shen Mulin menatap Qin Fei Yang dengan heran. Mengapa dia memanggilnya seperti itu? Dan Dasuang, Jia kecil. Qin Fei Yang kemudian menatap Shen Dasuang dan Little Jia, lalu tertawa, kalian juga harus bangun. Kau kenal kami. Mereka berdua juga sangat bingung. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, semuanya, bangun dan lihatlah rumah baru kalian. Rumah baru. Semua orang berdiri satu demi satu dan melihat ke arah desa. Segera, mereka menemukan bahwa meskipun semuanya sama seperti sebelumnya, semuanya baru. Lebih-lebih lagi. Energi urat kristal dan energi urat jiwa di desa juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Shen Dasuang dan Shen Xiao Jia saling berpandangan, lalu memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu membangun ini untuk kami? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Shen Dasuang langsung terharu dengan kebaikan itu dan berkata, bagaimana mungkin aku membiarkanmu secara pribadi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyelap perkataan Shen Dasuang, lalu tertawa, kalian telah menjagaku selama bertahun-tahun, ini adalah hal kecil yang harus kulakukan. Mengurus. Semua orang curiga. Mengapa mereka tidak ingat merawat orang ini? Lebih-lebih lagi. Pihak lain adalah orang yang sangat berkuasa, dia tidak membutuhkan perhatian mereka. Apakah kamu tidak mengerti? Qin Fei Yang yang berdiri di depan Anda adalah orang yang telah tinggal di desa keluarga Shen Anda selama beberapa dekade. Orang gila itu menyeringai. Dia telah tinggal di desa keluarga Shen kita selama puluhan tahun. Ketika penduduk desa mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah terkejut. Tampaknya selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang datang ke desa keluarga Shen mereka adalah Gu Feng. Tunggu. Gu Feng. Tinggal di sini selama puluhan tahun. Dan bahkan merawatnya. Semua orang tampaknya memikirkan sesuatu dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Iya. Saya Gu Feng. Saya benar-benar minta maaf karena telah berbohong kepada semua orang selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Kamu Gu Feng. Gu Feng, apakah kamu Tuan? Mata Shen Mulin terbelalak. Shen Dazuang, Shen Xiaojia, dan penduduk desa lainnya semua memandang Qin Fei Yang dengan tak percaya. Kakak besar Gu Feng yang telah tinggal di desa mereka selama puluhan tahun sebenarnya adalah Qin Fei Yang yang terkenal. Bagi mereka, ini tak diragukan lagi merupakan sebuah kejutan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Shen Xiaojia dan sekelompok anak muda di belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum, aku melihat kalian semua tumbuh dewasa. Kakak Gu Feng. Qin Fei Yang. Shen Xiaojia dan sekelompok anak muda bergumam, menatap Qin Fei Yang dari atas sampai bawah. Bukannya mereka tidak percaya, tetapi mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Karena perbedaan statusnya terlalu besar. Di masa lalu, meskipun Gu Feng telah menunjukkan kekuatan yang kuat, dia tidak terlihat begitu menakutkan. Namun Qin Fei Yang adalah sosok yang dihormati banyak orang, dan dia adalah orang penting yang berdiri di puncak alam awan langit. Pada saat ini, pria di depan mereka berubah dari Gu Feng menjadi Qin Fei Yang. Hati mereka benar-benar sulit untuk tenang. Dulu, aku punya beberapa masalah dalam kultifasi, jadi aku keluar untuk menjelajahi alam awan langit sendirian. Kemudian, aku tak sengaja datang ke desamu. Kebaikan hati dan kesederhanaanmu membuatku berhenti melangkah. Sejak saat itu, aku tinggal di desa. Saya sangat berterima kasih padamu. Terutama Dasuang dan Xiaojia. Sejak aku bertambah tua, engkau selalu berada di sampingku untuk merawatku, membersihkan rumah, dan berbicara kepadaku, sehingga aku dapat menjalani masa tua dengan damai dan bahagia. Qin Fei Yang berkata perlahan, nadanya yang tenang penuh dengan rasa terima kasih. Jadi begitulah adanya. Sudah kuduga, kekuatanmu sangat kuat, dan kau bahkan bisa mengeluarkan ramuan awet muda untuk memperpanjang umur. Shen Mulin tiba-tiba mengangguk. Shen Dazuang, Shen Xiaojia, dan orang-orang lain di desa juga perlahan menerima kenyataan ini. Namun, saat identitas asli Qin Fei Yang, terungkap, semua orang menjadi berhati-hati dan tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya. Jangan merasa terkekang hanya karena aku Qin Fei Yang. Aku masih Gu Feng Yang dulu. Tidak ada yang berubah. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Shen Xiaojia bertanya dengan hati-hati. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Saya tidak percaya. Shen Xiaojia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak percaya. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tersenyum tak berdaya, lalu apa yang harus aku lakukan agar kau mempercayainya? Saya pun tidak tahu. Momo ngomong, aku hanya merasa kamu berbeda dari kakak Gu Feng. Shen Xiaojia menundukkan kepalanya dan bergumam. Qin Fei Yang menatap gadis kecil itu dan bertanya dengan nada menggoda, jadi, kamu masih sedikit tidak senang karena aku telah dibangkitkan. Tidak. Shen Xiaojia buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang, tentu saja aku senang. Tapi aku tidak punya perasaan yang sama seperti sebelumnya. Qin Fei Yang melangkah maju dan mengusap kepala Shen Xiaojia. Ia menatap penduduk desa dan tersenyum, aku tahu kalian pasti akan merasa tertekan saat menghadapiku sekarang, tetapi entah itu di masa lalu atau di masa depan, aku akan selalu menjadi Gu Feng yang kalian kenal. Di masa depan, kalian bisa terus memanggilku Gu Feng. Semua orang saling memandang dan senyum perlahan muncul di wajah mereka. Baiklah. Dia Gu Feng. Batuk-batuk, karena Tuan Qin sudah mengatakannya, apa yang kita takutkan? Shen Mulin memandang penduduk desa dan tersenyum. Gu Feng sudah lama terbiasa memanggilnya Gu Feng, jadi dia tidak bisa menahan diri sejenak. Kakak Shen, kau juga harus memanggilku kakak. Qin Fei Yang tertawa. Shen Mulin menatap Qin Fei Yang yang tampak tulus dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan memanfaatkan senioritasku. Jangan katakan itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia melirik ke arah desa dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada semua orang karena telah merawat saya selama ini, jadi saya berinisiatif untuk mengubur lebih dari selusin urat roh dan urat kristal di sini, dan juga menyiapkan susunan waktu yang bertahan lima ribu tahun sehari. Saya harap kalian tidak keberatan. Apa? Suatu susunan waktu yang bertahan lima ribu tahun sehari. Mata penduduk desa tiba-tiba bergetar. Shen Xiao Jia berkata, Saudara Gu Feng, maksudmu kita akan tinggal di desa selama lima ribu tahun, tetapi hanya satu hari yang akan berlalu di luar. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras lagi di masa mendatang. Wajah Shen Xiao Jia penuh dengan kegembiraan. Shen Dazuang dan anak muda lainnya di desa juga sangat bersemangat. Namun, generasi tua di desa itu sangat tenang. Seperti yang diharapkan. Hal-hal ini hanya menggoda bagi generasi muda desa keluarga Shen. Generasi tua sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Qin Fei Yang tersenyum, juga, aku telah menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian. Hadiah apa? Mata sekelompok anak muda itu berbinar. Qin Fei Yang tersenyum, mengeluarkan tas kiankun, dan menyerahkannya kepada Shen Mulin. Untukku. Shen Mulin tertegun. Qin Fei Yang berkata, hal-hal di dalam sangat penting, dan mereka membutuhkan orang yang dapat diandalkan untuk menjaganya. Hal penting apa? Shen Mulin bergumam, mengambil tas kiankun, dan memeriksanya dengan saksama untuk beberapa saat. Ia menemukan bahwa hanya ada sekitar seratus pil dengan berbagai bentuk dan warna di dalamnya. Shen Dazuang dan yang lainnya juga mengelilinginya. Setelah melihat pil itu, wajah mereka penuh dengan keraguan. Karena mereka tidak mengenali satupun pil ini. Qin Fei Yang berkata, ini semua adalah pil untuk membuka pintu potensi. Perkataannya tidak perlu dikejutkan sampai mati. Begitu mendengar kata-kata, buka pintu potensi, penduduk desa tercengang. Jika bukan karena Qin Fei Yang yang mengeluarkannya, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Saudara Shen, berikan padaku dulu. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya. Oke. Shen Mulin yang terkejut, secara naluriah menyerahkan tas kian kun kepada Qin Fei Yang. 4039. Qin Fei Yang mengeluarkan pil obat dan dengan sabar menjelaskan cara menggunakannya. Karena alam yang berbeda membutuhkan pil obat yang berbeda. Ini harus dijelaskan dengan jelas. Pil obat yang membuka pintu potensi berbeda dengan pil obat lainnya. Jika pil obat ini diminum secara salah, mereka bisa kehilangan nyawa. Sesaat kemudian, setelah Qin Fei Yang selesai menjelaskan, dia memandang Shen Mulin dan tersenyum, Saudara Shen, apakah Anda mengingatnya? Shen Mulin menatap Qin Fei Yang, sedikit tenggelam dalam pikirannya. Meskipun wajah yang berdiri di depannya tidak sama, mata Qin Fei Yang saat ini, serta keintiman yang terungkap, persis sama dengan Gu Feng sebelumnya. Lebih-lebih lagi, penguasa terhormat dari alam awan langit sebenarnya begitu sabar menjelaskan kegunaan pil obat kepada mereka. Karakter ini terlalu bagus. Kakak Shen. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Hah. Shen Mulin kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa bersalah. Maaf, saya sedikit terganggu dan tidak mendengarnya dengan jelas. Apakah Anda ingin merepotkan Anda untuk mengatakannya lagi? Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menjelaskan secara rincin. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang sikap mereka. Melihat Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius kepada Shen Mulin, Li Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang. Si gila dan serigala bermata putih menganggup. Ini juga menunjukkan posisi desa keluarga Shen di hati Qin Fei Yang. Titik. Sesaat kemudian. Qin Fei Yang selesai berbicara lagi, menatap Shen Mulin dan berkata, kali ini kamu mendengarnya dengan jelas. Jelas, jelas. Terima kasih. Shen Mulin menganggup, wajahnya penuh rasa terima kasih. Pil obat yang membuka pintu potensi bagi desa keluarga Shen merupakan suatu keberuntungan besar. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah perpisahan untuk para pemuda di desa. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kau mau pergi? Shen Mulin terkejut. Iya. Qin Fei Yang menganggup. Shen Xiao Jia mendonga ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan bingung, Saudara Gu Feng, mengapa kamu pergi? Bukankah tempat kita bagus? Di sini bagus. Qin Fei Yang mengamati desa sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Shen Xiao Jia dan berkata dengan nada meminta maaf, tapi aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tetapi, Shen Xiao Jia memberanikan diri dan memeluk lengan Qin Fei Yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tega melihatmu pergi. Jia kecil. Shen Dazuang memelototi Shen Xiao Jia dan berkata, Gu. Qin. Dia tidak tahu harus memanggilnya apa sekarang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Panggil saja aku Qin Dage. Bukankah ini sedikit tidak sopan? Shen Dazuang bertanya dengan takut. Apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei Yang dengan marah mengetuk kepalanya. Shen Dazuang mengusap dahinya dan tertawa. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang berubah. Dia masih kakak besar Gu Feng yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, dia menatap Shen Xiao Jia dan berkata, Qin Dage adalah orang yang sangat kuat, dia pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, dia masih harus bertarung dengan orang-orang dari kerajaan ilahi dan melindungi alam awan langit kita. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bermain di desa setiap hari? Aku tahu. Tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Shen Xiao Jia menundukkan kepalanya dan bergumam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mencubit hidung Shen Xiao Jia dan tertawa, aku berjanji, aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu di masa depan. Shen Xiao Jia mengusap hidungnya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, sudah kubilang, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tidak perlu terburu-buru. Mengapa kalian tidak beristirahat di sini selama beberapa hari? Shen Mulin memandang kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang dan berkata, itu benar. Hanya beberapa hari, tidak akan menyita banyak waktumu. Lihat, kamu tidak hanya membangun rumah untuk kami, kamu juga memberi kami hadiah yang sangat berharga. Apapun yang terjadi, kami harus berterima kasih kepadamu dengan sepantasnya. Penduduk desa lainnya juga berbicara satu demi satu, wajah mereka penuh dengan ketulusan. Shen Dazuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit antisipasi di wajahnya. Qin Fei Yang melirik kerumunan, lalu menoleh ke arah Serigala Bermata Putih dan dua orang lainnya. Serigala Bermata Putih berkata, aku benar-benar tidak sabar untuk pergi ke Kerajaan Ilahi, tetapi karena semua orang begitu antusias, mengapa kita tidak beristirahat di sini selama beberapa hari? Itu juga bagus. Frenzit Wolf memikirkannya lalu mengangguk. Bahkan dia pun tidak sabar untuk segera berangkat menuju Kerajaan Ilahi. Semakin cepat dia membunuh ketiga keajaiban itu, semakin cepat dia bisa berintegrasi dengan kehendak surga. Saya baik-baik saja dengan apapun. Li Feng mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Shen Mulin dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua lagi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami tidak bisa lebih bahagia lagi. Semua orang tersenyum. Seorang lelaki tua berteriak, jangan hanya berdiri di sini, cepat kembali ke rumah dan persiapkan jamuan untuk menghibur tamu kita. Segera, segera. Kelompok itu segera berlari ke desa. Shen Mulin juga melihat ke arah Shen Dazuang dan memarahi dengan nada bercanda, jangan hanya berdiri di sana, cepat pergi dan siapkan meja teh dan kursi, apakah kamu ingin semua orang berdiri dan mengobrol? Tepat di pintu masuk desa, pemandangan di sini bagus, dan udaranya juga bagus. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Shen Dazuang mengangguk, lalu segera mengeluarkan meja bundar kecil dan beberapa kursi kecil terbuat dari bambu dari cincin kosmosnya. Duduk dan ngobrol. Shen Mulin memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan tersenyum. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Shen Mulin menemani mereka. Shen Dazuang, Shen Xiao Jia, dan sekelompok anak muda serta anak-anak berkumpul, memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di mata mereka. Shen Xiao Jia tiba-tiba bertanya, Qin Dage, ada dua saudara perempuan cantik, dan mereka mengaku sebagai saudara perempuan dan istrimu, benarkah itu? Iya, Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, semuanya berakhir. Wajah Shen Xiao Jia menjadi pucat. Shen Dazuang juga sedikit ketakutan. Ada apa? Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan curiga. Saat aku melihat tubuhmu menghilang, kupikir mereka melakukan sesuatu padamu. Jadi kami, kami memarahi mereka dan mengusir mereka. Shen Xiao Jia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Qin Fei Yang. Itu saja. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan sebuah pikiran, dua wanita segera muncul di sampingnya. Mereka adalah Putri Duyung dan Teratai Api. Salam, tuan-tuan. Shen Mulin langsung membungkuk. Kamu tidak perlu melakukan ini. Iya, kamilah yang seharusnya minta maaf padamu. Kami terlalu tiba-tiba saat itu, dan kami mungkin telah membuatmu takut. Maaf. Terlepas dari apakah itu Putri Duyung atau Teratai Api, mereka berdua berperilaku anggun dan sopan. Jangan sebutkan itu. Shen Mulin segera melambaikan tangannya. Itu. Shen Xiaojia memberanikan diri dan berjalan ke arah mereka berdua. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak-kakak, aku sedikit bingung saat itu. Aku benar-benar tidak bermaksud mengusir kalian. Sekarang aku minta maaf dan mengakui kesalahanku. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu juga khawatir dengan saudaramu Gu Feng. Lagi pula, terima kasih padamu dan Dasuang karena telah merawatnya selama ini. Kami juga harus berterima kasih padamu. Putri Duyung melangkah maju dan dengan lembut memegang tangan Shen Xiaojia, menghiburnya dengan lembut. Kau sungguh tidak menyalahkanku. Shen Xiaojia bertanya dengan takut-takut. Saya sungguh tidak menyalahkanmu. Putri Duyung tersenyum. Gadis yang manis sekali. Itu bagus. Shen Xiaojia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Kakak Ipar? Tentu saja. Putri Duyung mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Kakak? Shen Xiaojia menatap teratai api lagi. Iya. Teratai api tersenyum. Berikutnya. Putri Duyung dan teratai api pun tidak kembali ke alam kura-kura hitam. Sigila dan Serigala bermata putih pun memanggil Zuo Xiaojian dan Fire Dance. Semua orang telah berkultivasi selama ini, dan ketika mereka berperang melawan kerajaan Skandinavia, semua orang menjadi tegang, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Antusiasme dan kebaikan hati penduduk desa dengan cepat menggerakkan mereka. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang sangat menyukai desa kecil ini. Itu karena orang-orang di sini memiliki sisi yang paling sederhana. Selama periode ini. Dengan bantuan Qin Fei Yang dan lainnya, Shen Xiaojia berhasil membuka beberapa pintu potensi pertama. Karena kultivasinya kebetulan berada di sekte Perang Bintang Sembilan. Melihat pintu potensi berhasil terbuka, seluruh desa menjadi sangat gembira. Dalam sekejap mata. Tujuh hari berlalu. Selain lima hari yang dihabiskan Qin Fei Yang untuk memperbaiki benua barat, dua belas hari telah berlalu sejak pertempuran dengan raja dan yang lainnya. Makhluk-makhluk di benua barat telah kembali semuanya. Termasuk aliansi penggarap nakal. Dan sekarang semua orang tahu tentang pertempuran antara Qin Fei Yang dan yang lainnya serta kerajaan ilahi. Seperti yang diharapkan. Mengetahui hal-hal ini. Terutama mengetahui bahwa raja dikalahkan oleh Qin Fei Yang, moral alam awan langit langsung melonjak tajam. Sekarang di alam awan langit, semua orang tidak asing lagi dengan raja. Dia adalah penguasa kerajaan ilahi, yang terkuat. Tapi sekarang. Bahkan orang terkuat di kerajaan ilahi pun dikalahkan oleh Qin Fei Yang. Bukankah itu berarti alam awan langit sudah memiliki modal untuk melawan kerajaan ilahi? Jadi. Bukan hanya moral saja, tetapi ketenaran dan prestise Qin Fei Yang dan yang lainnya juga meningkat sekali lagi. Di masa lalu, orang-orang paling bergensi di alam awan langit adalah Kaisar Bulu, Suezhu, Kelinci Kecil, Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Namun sekarang, telah menjadi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Generasi tua seperti Kaisar Bulu tidak dapat menyembunyikan kecerdasan mereka. Selain itu, kerajaan ilahi tidak melakukan pergerakan apapun selama sepuluh hari terakhir. Dan persaingan persahabatan di negeri para dewa terkubur pun terhenti. Ratusan ribu talenta muda kerajaan ilahi telah kembali ke kerajaan ilahi di bawah kepemimpinan Wu Tua hari itu. Mungkin sejak awal, mereka tidak berniat untuk mengambil apa yang disebut hadiah ini. Itu sepenuhnya umpan untuk memancing Mutian Yang dan yang lainnya keluar. Pada hari ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya berkumpul bersama penduduk desa dan menikmati sarapan pagi yang menyenangkan. Kemudian tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang memaksa Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk tinggal. Karena mereka semua tahu bahwa kelompok orang ini memikul tanggung jawab yang berat di pundak mereka. Lebih-lebih lagi, mereka melindungi seluruh alam awan langit, bukan hanya desa keluarga Shen. Setelah melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, Shen Mulin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa desa keluarga Shen kita akan seberuntung itu dan bertemu dengan orang yang begitu mulia. Ya, para tetua desa dipenuhi dengan emosi. Jia kecil, kamu harus bekerja keras. Belum lagi hal lainnya, mereka membantu Anda membuka pintu potensi. Anda tidak boleh mengecewakan mereka. Orang tua Shen Xiao Jia memandang Shen Xiao Jia dengan sangat serius dan mengingatkannya. Saya akan. Shen Xiao Jia mengangguk. Dasuang, kamu juga harus bekerja keras. Dan kalian semua. Shen Mulin menatap anak-anak muda di desa dan berkata, dulu, aku tidak berani memikirkannya. Namun, sekarang berbeda. Kita memiliki urat roh dan urat kristal kita sendiri. Kita memiliki susunan waktu yang bertahan 5.000 tahun sehari. Kita juga memiliki pil dewa yang dapat membuka pintu potensi. Aku harap kalian semua dapat bekerja keras dan menjadi orang-orang seperti Qin Fei Yang dan yang lainnya di masa depan. Ya, sekelompok anak muda yang dipimpin Shen Dazuang meraung satu demi satu. Shen Mulin mengangguk, lalu melirik semua orang di desa dan berkata dengan suara yang dalam, ada satu hal lagi yang harus kalian ingat. Tidak seorang pun dapat membocorkan time array dan divine pill yang membuka pintu potensi. Bahkan jika seseorang mengancam kalian dengan nyawa mereka, kalian harus membusuk di perut kalian. Dipahami. Penduduk desa mengangguk satu demi satu. Semua orang memahami prinsip bersalah karena memiliki harta karun. 4040. Istana Setan. Setelah pertempuran besar, perdamaian dipulihkan di sini. Tiba-tiba, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Qin Fei Yang dan yang lainnya berjalan keluar. Melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi ini, mereka tidak dapat menahan senyum. Qin Fei Yang. Orang gila. Raja Serigala bersayap emas. Tetua Agung yang menjaga gerbang sangat gembira saat melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia segera meninggalkan penghalang dan menyapa mereka. Salam, Tetua Agung. Qin Fei Yang membungkuk. Tuan, jangan, jangan, saya tidak bisa menerimanya. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya karena takut. Yang kuat dihormati. Meskipun Qin Fei Yang, si gila, dan si tak tahu terima kasih itu secara nama adalah murid istana iblis, dengan status mereka saat ini, belum lagi dia, tetua pertama, bahkan kepala istana, tetua Huo, dan Cu Yun pun harus menyapa mereka dengan hormat. Mengapa kamu begitu norak? Sama seperti sebelumnya, panggil saja kami dengan nama kami. Tuan, panggilan seperti ini tidak cocok untuk kami. Terlalu sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Sang Tetua Agung memandang Qin Fei Yang yang berwajah tulus, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Seperti yang diharapkan. Tidak peduli seberapa kuat anak-anak muda ini, kepribadian mereka tidak akan berubah sedikitpun. Bukankah begitu? Saat itu, mereka secara pribadi berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu menjadi murid istana iblis. Sebagai Tetua Agung Istana Iblis, bagaimana mungkin kau tunduk pada murid-muridmu? Disertai tawa serak, Tetua Huo, Ketua Ola, dan Cu Yun melangkah maju ke langit, seraya tersenyum lebar. Mendengar ini, Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di alam awan langit saat ini, hanya Tetua Huo dan yang lainnya yang berani bersikap begitu tak terkendali di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Menguasai. Teratai api berjalan mendekat. Bagus, bagus, bagus. Penatua Huo menganggup dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, banyak murid yang sudah mendengar berita itu dan keluar. Ketika mereka melihat teratai api memanggil Guru Huo, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Penatua Huo benar-benar menerima seorang murid. Lebih-lebih lagi. Begitu cantik. Dia bagaikan seorang dewi. Tiba-tiba, semua orang kemudian memperhatikan Putri Duyung di samping Qin Fei Yang, dan mereka tercengang pada pandangan pertama. Dia seharusnya menjadi istri Qin Fei Yang. Sangat cantik. Kakak senior Qin ini benar-benar beruntung dengan wanita. Dan tarian api. Dia masih tetap cantik luar biasa. Tunggu. Mengapa wanita yang berdiri di samping kakak senior Feng Xi terlihat begitu familiar? Apakah kamu buta? Itu Putri Zhuotian Sheng, Zhuotiausian. Saat itu, karena Zhuotiausian, mereka menyebabkan kehebohan di benua timur. Benar, benar, benar. Itu dia. Aku heran kenapa dia terlihat begitu familiar. Aku ingat waktu itu, dia masih gadis kecil. Aku tidak menyangka dia akan menjadi secantik sekarang. Cuma bercanda. Apakah menurutmu kakak senior gila kita akan menyukai wanita biasa? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Dia pernah mendengarnya. Orang gila itu menyeringai, menatap Zhuotiausian, dan berkata dengan bangga, Dasar jalang, kau dengar itu. Beruntung sekali kau bisa bersamaku. Benarkah begitu? Zhuotiausian menatapnya sambil tersenyum. Tangannya yang tersembunyi di sampingnya, mencengkeram lengan si gila tanpa ampun. Orang gila itu menggertakkan giginya menahan sakit. Namun, di bawah pengawasan semua orang, dia hanya bisa menanggungnya dengan putus asa. Penatua Huo melihat segala sesuatu dengan matanya. Dia ingin tertawa dalam hatinya. Reinkarnasi Raja Iblis Darah ternyata begitu takut pada istrinya. Namun, bagus juga jika ada yang mengendalikannya. Batuk, batuk. Tetua Huo terbatuk-batuk kering dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Ia berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagi kalian untuk kembali. Kalian harus menjaga para junior brother dan sister ini dengan baik. Apa maksudmu? Orang gila itu menatap Tetua Huo dengan curiga. Jangan pura-pura bodoh. Penatua Huo memutar matanya ke arahnya. Aku tidak berpura-pura bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksudmu. Orang gila itu mengerutkan kening. Omong kosong. Tentu saja aku menyampaikan Dao dan menjelaskan rahasia makna mendalam tertinggi kepada semua orang. Penatua Huo terdiam. Tunggu. Orang gila itu dengan cepat menyelat Tetua Huo dan berkata dengan marah, bukankah aku sudah menjelaskannya terakhir kali? Bukankah itu beberapa dekade yang lalu? Kata Penatua Huo sambil tersenyum. Apakah ada perbedaan? Orang gila memutar matanya. Menyampaikan Dao sungguh melelahkan. Sekalipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak mau melakukannya untuk kedua kalinya. Kakak senior gila, kau tidak bisa melakukan ini. Kami sudah menantikan kedatanganmu. Iya. Meskipun kalian sudah menjelaskannya dengan sangat hati-hati terakhir kali, masih banyak pertanyaan yang tidak saya mengerti. Mengapa kalian tidak membicarakannya lagi? Murid-murid di bawah semuanya bersemangat. Belum lagi para pengikut Aula Iblis, bahkan para manajemen dan tetua pun menantikannya. Hal ini. Kinzi kecil, kamu sudah memahami makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Pergilah. Orang gila menarik Zuo Xiaosian dan hendak pergi. Kita mau pergi ke mana? Serigala bermata putih menangkapnya. Batuk, batuk. Orang gila itu terbatuk dan berkata, kita akan pergi ke benua barat untuk mengunjungi ayah mertua. Aku juga ikut. Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan Zuo Tian Sheng dan Lu Zheng Yuan. Saya sangat merindukan mereka. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu, lalu menarik para wanita mereka dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, sudut mulut penatua Huo terus berkedut. Bukankah itu hanya menyampaikan Dao? Mengapa terlihat seperti mereka akan menuju tempat eksekusi? Murid-murid di bawah juga menunjukkan sedikit kekecewaan di wajah mereka. Tuan Muda. Pada saat ini, Pei Tianhong dan yang lainnya terbang. Melihat sekelompok orang ini, mata Kinfei yang dipenuhi dengan rasa puas. Dia tersenyum dan berkata, ku dengar kalian telah banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Tidak buruk. Wang Changyuan menggaruk kepalanya. Tuan Muda. Apakah kompetisi persahabatan akan terus berlanjut? Komandan kedua bertanya dengan curiga. Mungkin tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, Panglima kedua berkata dengan marah, dengan kekuatan leluhur iblis, dia pasti bisa mendapatkan tempat pertama dan memperoleh warisan tiga hukum terkuat. Kerajaan ilahi sungguh tak tahu malu. Apa yang bisa kau lakukan? Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Saya tidak cukup kuat. Jika aku cukup kuat, lihat saja bagaimana aku akan membalas dendam kepada mereka. Komandan kedua mendengus. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol dan memuji, Kamu ambisius. Saya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Dengan kekuatanku yang sedikit, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Komandan kedua tertawa malu. Fei yang, Frenzy, dan White Eye Wolf kabur. Kalian tidak bisa kabur lagi. Lihatlah adik-adik junior di bawah, mereka masih menantikannya. Penatua Huo memandang Kinfei yang sambil tersenyum. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan melihat, para murid yang berdiri di dalam penghalang memang menatapnya dengan penuh harap. Akan tetapi, makna mendalam tertinggi yang telah dipahaminya belum cukup komprehensif. Lebih-lebih lagi, kalau dia terus-terusan menjelaskan seperti itu, memang akan memakan waktu yang lama. Tiba-tiba, Kinfei yang menatap Tetua Huo dan bertanya, apakah Istana Iblis punya tempat warisan? Tidak. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Saya punya ide. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap Tetua Huo, Chuyun, dan kepala istana dan berkata, jika kalian tidak keberatan, saya sarankan agar kita membangun tempat warisan di Istana Iblis. Pada saat itu, kita dapat menyegel pemahaman dan wawasan kita tentang berbagai hukum dan makna mendalam di tempat warisan. Itu ide yang bagus. Ketiganya saling berpandangan dan mata mereka berbinar. Kinfei yang tertawa, dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menghemat waktu, Istana Iblis juga bisa terus diwariskan di masa depan. Saya setuju. Penatua Huo mengangguk. Saya pun setuju. Kata Chuyun. Itu karena penggunaan metode pewarisan ini bahkan lebih berguna daripada pemberian pengetahuan. Seberapa detail pun Anda menyampaikan ilmu pengetahuan, tetap saja banyak yang sulit dipahami. Lagipula, ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini, hal itu hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa dijelaskan. Akan tetapi, jika seseorang menggunakan metode pewarisan untuk mewariskan wawasan dan pemahamannya tentang hukum dan makna mendalam kepada orang lain, hasilnya akan berbeda. Hal ini karena wawasan tersebut berisi pemahaman Anda tentang hukum. Misalnya, makna mendalam yang paling utama dari hukum kehidupan dan kematian. Jika bukan karena Raja Ilahi dari kekacauan primal yang mewariskan wawasan kepadanya, dia mungkin tidak akan mampu memulai. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yun kecil, segera bawa orang-orang ke belakang gunung untuk membangun tempat warisan. Ini adalah tempat pertama untuk mewarisi istana iblis kita. Kita harus melakukannya dengan baik dan membuatnya tampak megah. Penatua Huo tersenyum. Oke. Chuyun menganggup dan berteriak, sembilan tetua, ikuti aku ke belakang gunung. Suara mendesing. Langsung. Sembilan sosok melayang ke langit dan mengikuti Chuyun ke belakang gunung. Apakah semua orang mendengarnya? Istana iblis kita akan segera memiliki tempat warisan sendiri. Dan tempat warisan yang kita bangun akan lebih mulia dari tempat warisan ketiga ras di masa depan. Karena pada saat itu, dengan bantuan kakak senior kin, kamu akan memiliki semua wawasan tentang berbagai makna mendalam dan makna tertinggi. Jadi kamu harus bekerja keras dan jangan mengecewakan usaha kakak senior kin. Penatua Huo menatap para murid di bawah dan berteriak. Iya. Murid-murid di bawah semuanya gembira. Baiklah, kalau begitu mari kita bubar. Jangan berkerumun di sini. Pergilah dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Lagi pula, untuk masuk ke tempat pewarisan itu ada syarat-syaratnya. Adapun apa saja syaratnya, setelah orang tua ini dan kepala istana memutuskannya, kami akan segera membiarkan para tetua mengumumkannya. Penatua Huo terkekeh. Ada syaratnya. Semua orang saling memandang. Tentu saja ada syaratnya. Bagaimanapun, sumber daya istana iblis kita terbatas. Jadi Anda harus bekerja keras untuk kesempatan ini. Kata Penatua Huo. Dipahami. Para murid mengangguk lalu menatap Qin Fei Yang. Mereka membungkuk dan berkata, Terima kasih, kakak senior Qin. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berharap di masa depan, semua orang dapat memberikan kontribusi lebih kepada alam awan langit. Bagaimanapun, kalian adalah murid istana iblis dan harus memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Kami pasti akan bekerja keras. Semua orang menjawab dengan hormat. Kalau begitu, ikut kami jalan-jalan. Sepertinya setelah bertahun-tahun, kamu belum pernah secara resmi melangkah ke istana iblis kami. Penatua Huo memandang Qin Fei Yang, Putri Duyung, Teratai Api, dan Li Feng. Qin Fei Yang tertegun sejenak. Dia mengingat masa lalu dengan hati-hati dan tersenyum, memang, kita belum pernah memasuki istana iblis. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Penatua Huo tersenyum. Setelah sekian lama berlatih di luar, sekaranglah saatnya. Kembalilah ke dunia penyuh hitam dan masuklah ke dalam pengasingan. Aku harap dalam pengasingan ini, kau akan mampu memahami hukum tertinggi. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Pei Tianhong dan yang lainnya. Baiklah. Pei Tianhong mengangguk. Sebuah hukum tertinggi, mereka juga menantikannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim kelompok itu kembali ke dunia penyuh hitam. Dia kemudian memimpin Putri Duyung, Li Feng, dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala istana. Dan teratai api ke istana iblis bersama tetua Huo dan kepala. Terima kasih.